Istana Hantu Jelit 35 Tamat. Dan itu benar. Suat Lian, yang mendengar dan melihat kedatangan tiga orang ini tiba-tiba mencak-mencak dan marah bukan main mendengar keinginan putrinya. Atau lebih tepat, keinginan si Ong yang memaksa putrinya itu untuk membebaskan si kakek iblis, demi pernikahan mereka, dua muda-mudi itu. Dan ketika Hau Kam selesai bercerita dan sambung menyambung dengan Suhengnya, karena Suat Eng sama sekali tak berani bercuit memperdengarkan suaranya maka nyonya yang cantik tapi marah besar ini membanting kaki, merah padam. Apa? Putriku dinikahkan dengan pemuda itu dengan syarat si Ong dibebaskan? Jahanam berdebah keparat. Si Ong sungguh lancang, tak tahu diri. Aku tak dapat menerima ini dan menyatakan menolak. Hektometer, kami tahu, Lian Moi, adik Lian. Tapi si Ong juga tak mau memberi restu kalau dirinya tak dibebaskan. Persetan kakek itu, biar saja. Kalau si Ong benar-benar mencintai putriku maka dia harus mencari wali lain. Si Ong adalah kakek iblis. Guan Beng menarik nafas. Disinilah sulitnya, katanya hati-hati. Pemuda itu terlalu berbakti dan hormat kepada gurunya, Lian Moi. Si Yang Le tak mau mencari wali lain kalau gurunya masih hidup. Dia tak mau menyingkur, tak menghargai. Kalau begitu bunuh saja kakek itu. Dulu aku sudah bilang. Hektometer, pendekar rambut emas tiba-tiba bicara, maju di antara tiga orang yang sedang berdebat sengit ini. Si Yang Le memang pemuda yang berbudi, Nio Chu. Dan agaknya sulit juga memaksa pemuda itu meninggalkan gurunya. Satu-satunya jalan ialah membebaskan si Ong, demi kebahagiaan putri kita. Kau mau membebaskannya? Kau tak mau. Tahu perasaan diriku? Baiklah, bebaskan kakek. Jahanam itu, suamiku. Tapi aku pergi. Meninggalkan rumah ini. Ibu. Soateng tiba-tiba menjerit, melihat. Ibunya berkelebat keluar. Tidak jangan, ibu. Jangan. Tunggu dan Soateng yang bergerak dan mengejar ibunya tiba-tiba mengguguk dan menubruk ibunya itu. Sejak tadi gadis ini tak berani bicara kecuali hanya mendengarkan saja. Diam-diam ia merasa pucat melihat ketegangan itu. Dia dapat merasakan dendam dan sakit hati ibunya akan kematian kongkongnya. Dia dapat merasa bahwa tiba-tiba saja kebahagiannya harus diganti dengan pengorbanan ibunya yang demikian besar. Ah, terpukul gadis ini. Remuk redam perasaannya. Maka begitu dia menyambar dan menubruk ibunya, terseduh-seduh, tiba-tiba Soateng mencabut pisau dan... Tiba-tiba tanpa banyak bicara lagi ia menusuk tenggorokannya dengan pisau itu. Ibu, maafkan aku. Aku ternyata menyusahkan dirimu. Biarlah aku menyusul kongkong dan tak usah kita bicara lagi tentang ini. Tapi begitu pisau bergerak dan menusuk tenggorokan, hal yang membuat Seng Ibu terpekik dan menjerit keras. Tiba-tiba bayangan kuning emas menyambar dan Kim Emow Eng berkelebat menampar puterinya itu. Tahan. Soateng terpelanting. Gerakan Seng Ayah kiranya menyelamatkan puterinya itu tapi pisau sempat menggurat leher. Soateng terseduh dan Soatliam pun bergerak menyambar puterinya itu, yang terguling-guling dan terlepas pisaunya oleh gerakan Seng Ayah. Dan ketika Seng Ibu menjerit dan menubruk anaknya, memeluk, maka Soatliam sadar dan segera saja Ibu dan anak itu bertangis-tangisan. Gila, kau gila. Kau tidak waras. Ah, maafkan ibumu, Engji, maafkan aku. Kau, kau, ah dan Soatliam yang mencengkeram puterinya kerat-kerat dengan air metu bercucuran akhirnya melihat luka di leher itu, Geratan pisau yang sempat melukai puterinya dan mengguguk lahnyonya ini mengusap luka itu. Soatliam sudah mengambil saput tangannya dan luka itu dibalut, untung luka kecil, meskipun mengeluarkan darah. Dan ketika Soateng mengguguk dan memeluk ibunya pula, bercuman, maka pendekar rambut emas mendekati keduanya dan diam diam percat melihat kenekatan puterinya tadi, yang siap bunuh diri. Nio Chu, aku tak dapat memelah satu di antara kalian. Kalian sama-sama istri dan anakku. Kehilangan yang satu mendapatkan yang lain jelas aku tak mau. Terserah dirimu, kebahagiaan siapa yang kau pikirkan. Hanya, kenekatan Engji barangkali bisa terulang di lain kesempatan. Kau harus menjaga anakmu itu dan selanjutnya kalian bicaralah sendiri dan tergetar menahan perasaannya yang terguncang. Tiba-tiba pendekar ini membalik dan menghadapi Hau Kam dan Soehengnya. Ji Heng, T.W.A. Heng, agaknya kita harus membiarkan ibu dan anak tanpa diganggu orang lain lagi. Marilah masuk bersamaku dan kita minum arak di dalam. Hau Kam membelalakan mata. Dia terkejut sekali ketika tadi secara tiba-tiba Soeheng menusuk penggorokannya. Kejadian itu tak diduga, juga berlangsung cepat. Tapi ketika pendekar rambut emas dapat menggagalkan itu dan pisau di tangan puterinya ditampar lepas, maka Hau Kam lega dan hampir saja laki-laki ini berteriak histeris. Dia terkejut tapi sudah dapat menguasai dirinya lagi, girang dan lega bahwa akhirnya Soateng digagalkan maksud bunuh dirinya. Tapi Guan Beng yang justeru berkerut dan tidak beranjak tiba-tiba membuat Sutenya tertegun. Su Heng, Kim Tai Hiap memanggil kita. Hektometer, Guan Beng sadar, terkejut. Marilah, Sute. Tapi aku jadi tak enak dengan kata-kata Kim Tai Hiap tadi. Ah, marilah. Kita ke dalam dan biar Sumoy mengurusi anaknya dan tidak memberikan jawaban lengkap kenapa dia berkerut kening. Tiba-tiba Guan Beng sudah memasuki ruang dalam dan melirik Sumoynya itu, nyonya rumah, yang tertegun dan balas. Memandangnya tapi Suat Lian tiba-tiba menangis. Nyonya ini terkejut dan agaknya mengerti apa yang dimaksud Su Hengnya itu, kata-kata yang sebenarnya berasal dari suaminya sendiri dan Suat Lian meremas putrinya. Dan ketika Su Heng dan Sute itu masuk ke dalam, minum arak, hal yang aneh sekali maka Suat Lian mengajak putrinya masuk ke kamar dan berdua terlibat pembicaraan serius. S.F. Di Sam Leong Tu. Si Ong terkekeh-kekeh ketika melihat muridnya termenung sendirian di sudut. Akhirnya kakek itu tahu bahwa Suat Lian meninggalkan pulau, menemui ayah ibunya. Dan karena merasa yakin muridnya tak berkutik di bawah kekuasaannya, tak mau. Memberi restu kalau dia tidak dibebaskan maka kakek itu terbahak mengejek muridnya. Kau tak usah bimbang. Di dunia ini banyak gadis cantik, lagi rupawan dan tak kalah dengan putri pendekar rambut emas itu. Kenapa sedih dan murung seperti laki-laki lemah yang tak punya keinginan? Heh, lupakan saja siluman betina itu, Siang Lee. Dan bebaskan aku selagi musuh-musuh kita tak ada di sini. Suhu tak usah mengulang-ulang permintaan itu, Siang Lee menjawab jengkel. Kau tahu aku di sini menemanimu, Suhu. Kalaupun kau dilepas tentu aku menjagamu dan tak boleh pergi. Heh, kau malah menjadi penjaga yang mengawasi gerak-gerik Suhu-mu. Kau tidak membantu aku meloloskan diri malah menjaga. Dan mengurung aku seperti tahanan. Keparat, pakai otakmu itu, Siang Lee. Aku gurumu, bukan musuh. Kau tak boleh bicara seperti itu atau ku hancurkan mulutmu nanti. Suhu boleh membunuhku, Si pemuda menjawab tenang. Dan aku tak akan menyesali perbuatanmu itu. Bukankah jauh lebih bebas mati daripada hidup? Kau melepas budi, Suhu, tapi juga sekaligus penyakit. Haha, bocah tolol. Desayang guru malah mengumpat. Eh, aku tak ingin membunuhmu, Siang Lee. Terus terang aku sayang padamu. Hektometer, kesinilah. Garuk punggungku yang gatal. Siang Lee bangkit berdiri. Suhunya tampak gelisah dan dia diminta menggaruk punggung gurunya itu, hal yang sudah dilakukan dan suhunya tampak berkedip-kedip. Dan ketika gurunya mengeluh bahwa di bagian lengan dan kaki juga gatal, tiba-tiba gurunya itu menangis, mengguguk. Siang Lee, aku ingin kau membunuhku saja daripada aku dikerangkeng begini. Bebaskanlah diriku, dan jangan biarkan aku dihina Kim Emoueng. Seng pemuda mengerutkan kening. Akhirnya setelah dia menggaruk sana-sini dan gurunya terseduh-seduh tiba-tiba saja timbul iba dan rasa kasihannya. Memang gurunya menderita. Gurunya telah dilumpuhkan dan ilmu gurunya yang paling diandalkan, Hekawai Isut, telah lenyap dan dimusnahkan pendekar rambut emas. Gurunya itu amat terpukul dan tersiksa sekali. Dijepit berminggu-minggu di antara celah gunungan berbatu di puncak istana hantu sungguh menyiksa. Hujan kehujanan kalau panas-kepanasan. Itulah penderitaan. Gurunya. Dan ketika gurunya menangis mengguguk-guguk, hal yang belum pernah terlihat dilakukan gurunya ini maka Siang Lai terharu dan akhirnya mengucurkan air mata pula. Suhu, kau sedang menerima akibat dari perbuatan-perbuatanmu. Sudahlah, aku akan menemanimu sampai mati di sini. Kau tak akan meninggalkan aku, Siang Lai. Tidak. Kau benar-benar mencinta gurumu ini. Hektometer, bakti dan cintaku tak perlu kau tanya, Suhu. Kau sudah membuktikannya. Kau tahu itu. Tapi kau tak mau membebaskan aku. Maaf, aku terikat perjanjian dengan pendekar rambut emas, Suhu. Dan janji bagi seorang laki-laki adalah lebih berharga daripada nyawanya. Keparat dengan semuanya itu. Kau tak perlu berlagak laki-laki, Siang Lai. Kau tak perlu berlagak gagah. Kau adalah murid si Ong, seorang sesat. Inilah yang memprihatinkan hatiku. Kau salah mengambil aku, Suhu. Seharusnya dulu itu kau tak usah memungut aku dan biarkan saja aku mati kelaparan di jalan. Hektometer, kau murid luar biasa. Kau bocah yang sepatutnya membuat aku bangga. Tapi, aduh, kedua pergelangan tanganku sakit, Siang Lai. Tolong lepaskan ini dan biarkan aku bebas sejenak. Siang Lai terkejut. Gurunya tiba-tiba merintih dan mengeluh bahwa kedua pergelangan tangannya sakit. Memang kedua pergelangan tangan suhunya itu diikat meskipun sudah di dalam kerangkeng. Pendekar rambut emaslah yang melakukan itu. Maka ketika gurunya mengerang dan minta dilepaskan ikatannya, ikatan di pergelangan itu tiba-tiba Siang Lai mundur dan terkejut, menggeleng. Suhu, aku tak berani merubah apa yang sudah dilakukan Kim Tai Hiap. Aku tak dapat melepas ikatanmu itu. Bodoh. Kau mau membiarkan gurumu kesakitan sampai ajal, Siang Lai. Bukankah aku masih di dalam kerangkeng? Benar, tapi, tapi itu melanggar larangan, Suhu. Aku tak dapat melakukannya. Kalau begitu biarkan aku mati. Aku akan mati karena ulahmu, Duk-Duk dan Si Ong yang tiba-tiba membenturkan kepalanya di jeruji kerangkeng tiba-tiba membuat Siang Lai terkejut karena gurunya itu membunuh diri. Si Ong mendengus-dengus dan seluruh hurat-hurat kakek itu menegang. Dahi akhirnya berdarah dan kakek itu berseru berkali-kali bahwa kalau dia mati maka itulah akibat muridnya yang tidak berperi kemanusiaan. Siang Lai dianggap tak berperasaan sekali dengan tidak melepaskan ikatan tangannya, padahal dia masih di kerangkeng. Dan ketika kakek itu membentur-benturkan kepalanya dan jeruji berdentang-dentang maka sebentar kemudian kepala kakek itu sudah mandi darah. Siang Lai, aku akan mati. Aku akan mampus. Kau lah pembunuhnya. Kau yang membunuh aku, Duk-Duk. Siang Lai pucat. Seng pemuda melihat gurunya sudah luka-luka dan penuh darah. Si Ong hendak bunuh diri di depan muridnya. Kakek itu akan mati. Tapi ketika si Ong menggeram dan mandi darah, luka-luka, tiba-tiba Siang Lai berteriak dan mencegah gurunya itu berbuat nikat. Tidak, jangan, suhu. Tahan. Aku akan membebaskan ikatanmu dan ngeri melihat gurunya mati di dalam kerangkeng, bunuh diri, tiba-tiba Siang Lai sudah menjulurkan lengan dan gemetar membuka ikatan gurunya itu. Si Ong terbelalak dan tersenyum. Mukanya yang penuh darah sudah dibersihkan muridnya pula tapi wajah kakek itu tetap menyeramkan. Seperti iblis. Dan ketika kedua tangannya bebas dan kakek itu tertawa, aneh sekali, maka seng kakek tiba-tiba menyambar lengan muridnya dan membetotnya untuk tidak keluar dulu. Siang Lai, kau ternyata tak tahan melihat aku bunuh diri. Haha, sekarang buka kerangkeng ini, muridku. Atau aku akan membentur-benturkan kepalaku lagi sampai tewas. Tidak, jangan. Siang Lai pucat. Kau hanya minta dibebaskan kedua tanganmu, Suhu. Bukan mau keluar. Kau tak boleh melanggar janji. Haha, janji tinggallah janji. Aku tak peduli dengan semua janji. Hayo, buka kerangkeng ini, muridku. Dan kita sama-sama lari. Tidak, jangan, Suhu. Tidak dan ketika Siang Lai bingung dan meronta, sayang tak dilepas gurunya maka si Ong tiba-tiba. Membenturkan kepalanya untuk bunuh diri lagi. Baiklah, kau lihat ini dan saksikan gurumu mampus, Duk. Siang Lai menjerit, melihat gurunya membenturkan kepala dan jeruji itu pun berdentang. Hentakan kuat antara kerangkeng dan batu di celah gunungan membuat Dai Kakek itu bocor lagi. Si Ong membenturkan kepalanya dengan kuat dan berteriaklah Siang Lai ketika gurunya itu melakukan berulang-ulang. Dan ketika si kakek mengancam sementara si murid masih bertahan akhirnya Si Ong menggeram dan satu benturan dasyat membuat kepala kakek itu melesak dan terjepit di antara dua jeruji hingga tak dapat ditarik lagi. Suhu Siang Lai meraung-raung. Ah, apa yang kau lakukan ini? Kau gila? Kau tidak waras? Haha kakek itu tertawa, masih juga dapat terbahak meskipun suaranya lucu dan sengau, makelumlah, leher dan kerongkongannya terjepit besi. Aku gila atau tidak adalah urusanku, Siang Lai. Tapi sekarang kau lihat aku akan mati tak dapat menarik kepalaku. Dan kau penyebabnya. Kau lah yang membunuh burumu. Haha, aku puas, bocah. Inilah hutang budi baikku yang kau bayar dengan manis. Tidak, tidak. Siang Lai menjerit. Kau tidak mati, Suhu. Kau tidak apa-apa. Aku akan menolongmu tapi ketika kepala yang terjepit itu ditarik dan ternyata gagal, karena melesak dan masuk di antara jeruji-jeruji yang sesat. Maka Siang Lai panik dan si Ong pun pucat. Kakek itu mengeluh dan minta dibunuh saja. Penderitaannya sekarang bertambah dan kepala yang terjepit membuat kakek itu mirip jago yang mau disembelih. Si Ong barangkali tak pernah membayangkan bahwa dia akan mati dengan kera begitu, leher dan kepala terjepit jeruji kerangkeng. Dan ketika kakek itu mengumpat caci sementara muridnya panik tak dapat menolong maka sehari penuh siang Lai mandi keringat mencoba menyelamatkan gurunya ini. Si Ong kepayahan dan posisi tubuh yang buruk membuat kakek itu gemetar, lutut pun tertekuk dan akhirnya kakek itu roboh. Menyedihkan, kakek yang kecil dan kerdil ini sudah seperti bukan manusia saja. Layaknya dia seperti hewan yang siap dibantai. Sungguh tak sesuai dengan nama besarnya ketika dia dulu masih berjaya, si Ong yang ditakuti dan memiliki hek KWI Sud. Dan ketika hari itu siang Lai gagal dan terseduh-seduh meratapi kepala gurunya yang terjepit maka malam itu dilanjutkan lagi namun masih juga tak mampu. Siang Lai harus bekerja keras tak mengenal istirahat atau tidur. Makan minum pun dilupakan dan si Ong mengeluarkan suara mengorok seperti jengkerik yang siap diinjak mati. Sungguh menyedihkan. Tapi ketika hari kedua lewat dengan cepat dan si Ong megap-megap, muridnya sendiri sudah kehabisan semangat dan akal mendadak saja bayangan kuning emas berkelebat di tempat itu. Kim Emo Ueng. Siang Lai tertegun. Gurunya lah yang berteriak itu dan cepat dia membalik. Sesosok bayangan dengan rambut keemasan telah berdiri di dekat mereka, menarik nafas. Tapi ketika Siang Lai memperhatikan dan mau menjatuhkan diri berlutut, karena disangka pendekar rambut emas mendadak bayangan ini menahan tubuhnya dan berkata lembut. Siang Lai, aku bukan ayah. Aku Tai Leong. Siang Lai terkejut. Malam yang tak berbintang membuat dia tak gampang mengenal orang. Tapi begitu lawan mengeluarkan suara dan memperkenalkan diri tiba-tiba Siang Lai girang dan melompat bangun. Ah, kau, Kim Kong Chu. Bersama siapa? Mana? Soa Teng? Hei gurunya membentak. Jangan bertanya di mana gadis itu, Siang Lai. Tapi suruh pemuda itu menolong aku. Benar, Siang Lai tiba-tiba teringat. Tolonglah guruku, Kim Kong Chu. Dua hari ini aku tak mampu mengeluarkannya dan suhu terjepit seperti itu. Aku memang akan menolongnya, Tai Leong tersenyum. Tapi ku tanya dulu padanya, Siang Lai. Apakah benar dia akan memberimu restu kalau dia ku bebaskan? Apa? Tapi Tai Leong yang sudah membalik dan menghadapi kakek ini bertanya, Siang, ribut-ribut tentang adikku dan muridmu sudah ku dengar. Katanya kau mau memberi restu kalau dibebaskan dari hukuman. Apakah benar? Seng kakek tertegun. Kau-kau bicara apa? Hektometer, tak perlu ku ulang. Kau tinggal menjawab. Dan kini aku datang. Si Ong tiba-tiba berbinar matanya. Melihat kedatangan Tai Leong yang mirip payahnya ini dan tadi disangka Kim Moueng. Mula-mula kakek itu berdebar dan cemas hatinya. Tapi begitu ini adalah Tai Leong dan pemuda itu bertanya mendadak si kakek tertawa bergelak. Haha, benar, bocah. Tapi kebebasan yang kuminta adalah kebebasan total. Pergi dan meninggalkan Sam Leong Tu, bukan tetap di dalam kerangkeng ini. Kau dapat menepati janjimu. Heh, kau tidak percaya kepadaku si tua. Bangka? Kau omong apa? Hektometer, tak usah berlagak. Si Ong. Kau sendiri bilang bahwa janji tinggallah janji. Kau mempersetankan janji. Bukankah gara-gara ini maka kepalamu terjepit dan sekarang seperti ini? Aku sudah tahu dan melihat semuanya. Aku sudah tahu bahwa kau menipu muridmu dan minta dibebaskan ikatanmu. Bukankah begitu? Si kakek terkejut, tertegun. Nah, kalau kau serius maka restuilah muridmu menikah dengan adikku. Aku akan membebaskanmu. Kim Kong Chu. Siang Le tiba-tiba berseru tertahan. Apa, apa yang kau omong ini? Kau mau membebaskan guruku? Kau sudah mendapat izin dari ayahmu. Hektometer, Tai Leong membalik. Maksudmu? Maaf, Siang Le tiba-tiba berdiri menghadang, gagah. Kalau kau tak mendapat izin ayahmu maka aku akan menentangmu, Kong Chu. Melepaskan suhu tanpa sepengetahuan pendekar rambut emas adalah larangan. Keparat, Siong memaki. Kau tak perlu memikirkan itu, Siang Le. Tutup mulut dan jangan berlagak ksatria. Tidak, Suhu, Siang Le membalik. Aku tak mau dikatakan pengecut. Aku tak mau disangka melepaskanmu tanpa seijen pendekar rambut emas. Kalau Tai Leong membebaskanmu tanpa sepengetahuan ayahnya maka dia akan ku tentang. Siong memaki kalang kabut. Tentu saja dia marah dan mengumpat caci muridnya itu. Harapan bebas sudah di depan matu ketika tiba-tiba muridnya bicara seperti itu. Tapi, ketika kakek itu marah-marah dan gusar memaki muridnya tiba-tiba Tai Leong tersenyum dan mengeluarkan sesuatu, sebuah kunci emas. Siang Le, aku telah mendapat izin ayahku. Lihatlah, inilah buktinya. Ha! Siong bersorak. Kalau begitu cepat keluarkan aku, bocah. Dan jangan biarkan aku tersiksa. Tapi kau harus memberi restu dulu, Tai Leong tak menghiraukan Siang Le yang terbengong-bengong, menghadapi lagi si kakek iblis. Letakkan tanganmu di atas kepala muridmu, Siong. Dan katakan bahwa kau merestui pernikahan adikku dengan muridmu. Tapi kau belum membebaskan aku. Kenapa takut? Aku bukan kau, Siong. Aku pasti menepati janjiku. Nah, letakkan tanganmu di atas kepala muridmu dan katakan bahwa kau merestui. Siong menjublak. Akhirnya kakek ini melotot dan ragu-ragu. Sebenarnya, memang tak ada maksud di hatinya untuk merestui muridnya itu. Dia sengaja main-main dan ingin membuat muridnya saja. Dia ditangkap, ditawan. Dan penawannya adalah Kim Emow Eng, Ayah So Areng. Siapa sudi memberi restu dan berbesan dengan pendekar rambut emas. Meskipun pendekar itu hebat namun dia adalah musuh. Dan pantang berbaik dengan musuh. Tapi karena harapan bebas terbuka di depan matu dan leharnya yang sakit rasa tak dapat ditahan lagi maka kakek ini menggeram dan apa boleh buat akhirnya mengangguk. Baiklah, aku merestui muridku. Nah, Tai Leong tertawa. Dengarlah kata-kata gurumu, Siang Le. Majulah, dan terima restunya. Siang Le terbengong-bengong. Dia masih dikuasai perasaan bercampur aduk ketika semuanya itu didengar. Dia seakan percaya atau tidak. Tapi ketika Tai Leong mengeluarkan kunci emas dan itulah kunci kerangkeng gurunya maka tiba-tiba pemuda ini gembira dan melonjak melihat gurunya memanggil. Siang Le cepat berlutut dan mencium tangan gurunya itu, yang gemetar di luar jeruji kerangkeng. Dan ketika Siang diminta memberikan restunya dan dengan suara serah kakek itu mengucapkan kata-katanya maka tak lama kemudian Tai Leong sudah membuka dan menyelamatkan kakek ini. Dari jepitan kerangkeng, yang ditekuk dan patah menjadi dua, begitu mudah. Siang, keluarlah. Kau sudah bebas. Siang tertawa bergelak. Kakek ini memberosot dan keluar dari kerangkeng. Wajahnya berseri-seri, penuh gembira. Tapi ketika dia mengajak muridnya untuk pergi, meninggalkan Siang Leong tuh ternyata muridnya itu menggeleng. Aku masih ingin bicara dengan Kim Kong Chu. Suhu boleh pergi duluan kalau tak mau menungguku. Apa sih kakek melotot? Kau tak segera pergi? Aku hendak di sini dulu, Suhu, bercakap-cakap dengan Kim Kong Chu. Atau mungkin malah menunggu Kim Tai Hiap. Gila seng kakek memekik. Kalau begitu terserah kau, bocah. Aku tak mau di sini lagi dan susul aku kalau sudah selesai. Siang Leong mengangguk. Gurunya sudah berkelebat dan meninggalkan Sam Leong Tu. Si Ong lepas bagai seekor kuda liar yang baru tertangkap. Gerakannya masih gesit meskipun dua hari ini tersiksa oleh penderitaan di jeruji besi. Dan ketika kakek itu berkelebat dan lenyap di kegelapan malam, agak terhuyung, maka Siang Leong menghadapi Tai Leong yang berdiri mengerutkan kening melihat pemuda itu tak bersama gurunya. Kau aneh, Tai Leong mendahului. Kenapa tidak pergi dan meninggalkan pulau, Siang Le? Gurumu sudah bebas, dan kau pun juga. Aku masih bimbang, jawaban Siang Leong mengejutkan lawannya. Aku seakan tak percaya dan setengah mimpi, Kim Kong Chu. Dan sekaranglah aku ingin bertanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Pembebasan guruku itu. Apakah ibumu juga tahu dan mengizinkan? Tai Leong tertegun. Dia tak menyangka pertanyaan itu dan sejenak kelihatan bingung. Tapi ketika Siang Le memandangnya tajam dan sorot mata pemuda itu penuh selidik dan tanda tanya tiba-tiba pemuda ini tertawa. Siang Le, kau aneh. Tentu saja ibuku tahu. Dan setuju? Hektometer, kenapa kau tanyakan ini, Siang Le? Kau tak perlu mengusut terlalu jauh. Maaf, Siang Le menggeleng. Aku tak tenteram kalau ibumu tak setuju, Kim Kong Chu. Karena aku tahu benar betapa benci dan marahnya ibumu itu kepada guruku. Aku sangsi. Tai Leong terkejut. Siang Le, katanya. Kau tak perlu menyelidik sejauh ini. Yang penting gurumu sudah memberi restu, dan aku bahagia kalau kau sudah mendapatkan adikku. Kayan berbahagialah, dan tak usah macam-macam. Kim Kong Chu. Nanti dulu. Kau sudah menjadi calon iparku, Siang Le. Jangan sebut aku Kong Chu. Panggil saja namaku. Hektometer, Siang Le terkejut, semburat mukanya. Apakah Kim Tai Hiap dan Kim Hu Jin sudah merastui hubungan ini? Apakah? Tak usah cemas. Tai Leong tertawa, memotong. Ibu dan ayah menyetujui keinginanmu, Siang Le, pada prinsipnya dua orang tuaku tak menolak. Yang membuat repot adalah gurumu itu, permintaannya. Tapi karena sekarang dia sudah bebas dan kau mendapat restunya maka selanjutnya tak masalah lagi dan kau pun dapat menikahi adikku. Aku mengucapkan selamat. Tapi, sudahlah, tak ada tapi lagi, Siang Le. Semuanya sudah lancar. Kau pergilah ke utara dan temui ayah ibuku. Bersamamu. Tidak, aku masih ada urusan lain. Kau pergilah sendiri karena aku juga akan pergi. Nanti dulu. Siang Le menahan. Aku jadi bingung kalau begitu, Tai Leong. Kau mencurigakan. Hektometer, mencurigakan bagaimana? Tai Leong terkejut. Apa maksudmu, Siang Le? Maaf, Siang Le gemetar. Aneh caramu ini, Tai Leong. Kau bilang disuruh ayahmu tapi tidak mau kembali bersamaku. Kenapa begini? Apakah kau dusta? Siang Le. Tai Leong tiba-tiba membentak mengejutkan pemuda itu. Tutup mulutmu dan jangan banyak bertanya lagi. Kau sudah ku tolong, kau dapat pergi. Kalau kau tak percaya padaku sudahlah buktikan sendiri. Nah, maaf aku tak dapat menemanimu lebih lama lagi. Aku harus pergi. Kalau kau tak mau pergi terserah kau dan tunggu saja ayah atau adikku datang. Siang Le terkejut. Tiba-tiba saja Tai Leong berkelebat pergi dan meninggalkannya. Pemuda itu marah-marah, membentaknya. Dan ketika Siang Le gugut dan bingung oleh semuanya itu tiba-tiba pemuda ini mengejar dan menyatakan maafnya. Tapi Tai Leong mendengus. Pemuda itu sudah lenyap dan berada di atas perahu, bergerak dan menghilang di kegelapan malam. Ombak di Sam Leong itu menerpa keras dan perahu oleng. Ke kiri. Tapi ketika Tai Leong memukulkan dayungnya dan perahu melesat seperti setan maka perahu itu melejit dan sebentar saja tak terlihat dari pantai. Siang Le, kau boleh tunggu atau tinggalkan tempat ini. Tapi ingat, jangan sia-siakan adikku karena keinginan gurumu untuk mendapat restu sudah kau peroleh. Sekali kau bohong maka aku akan datang membuat perhitungan. Siang Le bengong. Akhirnya pemuda ini tak mendapat kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Tai Leong telah pergi dan lenyap di tengah lautan. Tapi karena dia menjadi ragu dan bingung oleh tindak tanduk pemuda itu, karena dia tahu betapa benci dan marahnya Kim Hu Jin kepada gurunya maka Siang Le bimbang dan tidak meninggalkan pulau. Pemuda ini berpikir keras dan akhirnya. Memutuskan biarlah dia menunggu di Sam Leong Tu. Dia akan tetap berjaga di situ sampai pendekar rambut emas atau siapapun datang. Dia sudah berjanji untuk tidak meninggalkan pulau kalau belum mendapat izin atau kebebasan dari pendekar rambut emas. Dan karena Siang Le adalah pemuda yang gagah dan berwatak satria maka tinggallah pemuda itu di Sam Leong Tu sendirian sampai akhirnya malah petaka itu datang. Api yang mengamuk dan berasal dari Kim Hu Jin, istri pendekar rambut emas atau ibu So A Reng. S.F. Pagi itu, sehari setelah Tai Leong meninggalkan pulau mendadak sebuah perahu meluncur mendekati pantai. Lima orang ada di situ, berdiri dan bersinar-sinar memandangi pulau. Siang Le sendiri sedang duduk. Termenung di bawah sebuah batu karang, cepat berdiri dan bangkit dengan berdebar karena seorang laki-laki gagah berambut keemasan berdiri di dekat tiang perahu. Itulah pendekar rambut emas, bersama rombongannya. Dan ketika Siang Le terkejut tapi juga girang, di samping waz-wazam maka pemuda ini sudah meloncat dan berkelebat menghampiri. Maksudnya mau menyambut dan mengucapkan selamat datang. Tapi begitu pemuda ini berkelebat dan berseri-seri tiba-tiba saja Kim Hu Jin sudah berjungkir balik dan keluar dari peraunya seraya membentak. Bocah, mana gurumu? Siang Le tertegun. Pendekar rambut emas dan lain-lain akhirnya bergerak menyusul. Terakhir adalah Soateng karena dua yang lain adalah paman-paman gurunya, Hao Kam dan Guan Beng. Dan ketika Siang Le tertegun karena wajah sinyonya demikian sangar, mangar-manggar maka Siang Le tak menjawab dan sebuah tendangan tiba-tiba membuatnya terbanting. Jangan melotot, aku menanya dirimu. Beluk. Siang Le kaget. Dia mendengar Soateng menjerit dan gadis itu berkelebat menolongnya bangun. Siang Le masih bengong. Tapi ketika sang nyonya mementak dan metu yang bersinar-sinar itu seakan mengeluarkan api maka Siang Le mendengar kata-kata Soateng bahwa gurunya tentu masih ada di situ. Katakan kepada ibu, jangan mengong saja. Gurumu tentu masih di sini. Tidak, Siang Le malah membelalakan mata, menggeleng. Suhu semalam sudah pergi, Eng Moi. Dan aku ingin menenangkan hatiku dengan menanyakan ini kepada ayahmu. Apa? Gurumu merat. Pergi meninggalkan pulau? Jahanam keparat, jangan main-main, bocah. Aku ingin melihat dan awas tanggung jawabmu. Siang Le ngeri. Dia melihat sang nyonya sudah berkelebat dan menghilang ke tengah pulau. Kim Hu Jin atau ibu Soateng itu menuju ke tempat di mana gurunya dikerangkeng, tentu saja tidak ada. Dan ketika si nyonya tertegun dan membelalakan matanya, marah, maka berturut-turut pendekar rambut emas dan puterinya serta Hao Kam atau Guan Beng juga tiba di situ. Tak ada seruan ini disambut ke gumam atau pekek tertahan. Suat Lian atau Kim Hu Jin itu melotot lebar celah gunungan di puncak istana hantu kosong, kerangkeng itu sudah tidak ada penghuninya. Dan ketika Suat Lian melengking dan berkelebat turun maka leher Siang Le sudah dicekik dan sang nyonya membentak. Kemana gurumu? Siang Le pucat bukan main. Pemuda ini jadi terkejut dan terheran-heran karena apa yang dikata Tai Leong sungguh berlainan sekali dengan apa yang disaksikan sekarang. Kim Hu Jin dan rombongannya itu bertanya tentang gurunya, padahal semalam Tai Leong mengatakan itu adalah perintah ayahnya, pendekar rambut emas. Maka ketika dia malah bengong dan terlongong-longong, gugup dan kaget tiba-tiba nyonya itu mengangkat tubuhnya dan membanting, langsung menginjap. Siang Le, kau pembohong dan penipu. Kau tak dapat dipercaya. Ah, terkutuk dan keparat kau bedebah dan sang nyonya yang sudah memekik dan marah-marah menghajar pemuda ini lalu menendang dan menampar Siang Le, yang tentu saja terlempar dan mencelat dan sang nyonya sudah mengejar lagi. Siang Le mendapat hujan pukulan atau tamparan yang membuat pemuda itu bengap-bengap, bahkan mulutnya pecah ketika ditampar. Tapi ketika pemuda ini mengaduh dan merintih tak keruan, bingung dan tidak membalas tiba-tiba Soateng membentak dan menyambar kekasihnya dari tangan ibunya. Ibu, tahan. Kau tak boleh menyiksanya. Kau belum mendapat jawaban apakah benar Siang Le melepas gurunya atau tidak. Jahanam. Untuk apa bertanya lagi? Terkutuk. Untuk apa membela dirinya? Lepaskan dan biarkan aku menghajarnya, Engji. Serahkan pemuda itu dan biarku bunuh dia. Bocah macam ini tak perlu kau cintai lagi RRTT. Des dan Siang Le yang direbut serta disambar si nyonya tiba-tiba dibanting dan kembali terlempar, mengeluh dan terguling-guling. Tapi pendekar rambut emas tiba-tiba berkelebat menahan istrinya itu. Seng nyonya sudah naik pitam dan memaki-maki, bahkan sudah mencabut pedangnya, siap menusuk. Tapi ketika pendekar rambut emas berkelebat dan membentak istrinya itu maka dengan pucat namun wajah berubah-ubah Seng. Nyonya menggigit berhadapan dengan suaminya itu. Nio Chu, semua belum jelas. Siang Le tak boleh kau perlakukan begini. Tenanglah, sabarlah. Kita dapat menanyainya baik-baik. Tapi, tapi, Seng nyonya menahan sedu sedannya. Bocah ini membebaskan gurunya, suamiku. Siang Le melepaskan gurunya dan melanggar janji. Hektometer, belum kita tanya, kenapa begitu emosi? Kunci emas memang hilang, Nio Chu. Tapi tak selayaknya menghajar dan menyiksa pemuda ini seperti itu. Siang Le memang menghadapi tuduhan membebaskan gurunya, tapi pemuda itu mempunyai hak untuk menjawab. Nah, biar ku tanyai dia dan ketika Seng istri menangis dan mengeluh kecewa maka pendekar rambut emas menghadapi pemuda ini, yang sudah terlanjur babak belur. Siang Le, kami datang karena ingin mengecek gurumu. Kunci emas di kamarku hilang, kami tak tahu siapa yang mengambil. Dan karena ini menyangkut ke gurumu maka jawablah dengan jujur apakah kau mengambil kunci itu? Siang Le terkejut, gemetar. Kunci-kunci emas? Bukankah, bukankah hektometer, apa yang hendak kau bicarakan? Apakah bukan kau yang melepaskan gurumu? Tidak, sama sekali tidak, tai hiap. Bahkan, bahkan, Siang Le gugup, bingung dan tiba-tiba tahu bahwa benar dogaan. Tanya bahwa Tai Leong kiranya betul-betul berbohong. Pemuda itu sudah dicurigainya semula tapi karena Tai Leong adalah putra pendekar rambut emas maka dia bingung. Bagaimana mungkin dia memberitahu di saat Kim Hu Jin atau istri? Pendekar rambut emas itu marah-marah. Dan dia hampir dibunuh. Siang Le ngeri. Sekarang dia tahu bahwa sepak terjang Tai Leong kiranya di luar pengetahuan ayah ibunya dan pemuda itu melepaskan gurunya untuk semata mendapatkan restu itu. Ah, Siang Le sadar. Tiba-tiba dia mendusin bahwa Tai Leong melakukan itu demi dirinya, kebahagiaannya bersama So Areng. Dan ketika Siang Le gemetar tak menjawab dan bola matanya berputar-putar, bingung, maka Suat Lian kembali membentaknya dan mencekiknya. Katakan, atau kau mampus. Siang Le mengeluh. Untung pendekar rambut emas kembali menolong dengan mendorong istrinya itu. Seng pendekar minta biarlah persoalan itu ditanganinya, Seng istri tak usah turut campur. Tapi ketika Siang Le pucat dan menelan ludah berulang-ulang, bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan makanya itu melengking. Suamiku, bocah ini berputaran matanya. Dia mencari akal, ingin menyelamatkan diri. Sebaiknya serahkan dia kepadaku dan kupaksa dia bicara benar. Hektometer, tidak, jangan. Kemarahanmu tak terkontrol, Nio Chu. Sepak terjangmu nanti dapat melewati batas. Kau bersabarlah dan tak mungkin pemuda ini menyelamatkan dirinya. Bukankah dia masih di sini? Bukankah dia tak ikut lari? Bukti ini sudah cukup bahwa Siang Le tak melakukan sesuatu yang bersifat melanggar janji. Kau biarkanlah aku bicara dengannya dan jangan ikut campur, dan kembali menghadapi pemuda itu pendekar rambut emas bertanya, Siang Le, apa? Sesungguhnya yang terjadi? Di mana gurumu? Dan siapa yang melepasnya? Aku, aku, ah, aku bingung, Tai Hiap. Aku jadi tak tahu apa-apa. Hektometer, jawab saja di mana gurumu itu. Aku tak tahu. Dan kau juga tak melepas gurumu. Sumpah demi langit dan bumi aku tak melepas guruku, Tai Hiap. Aku boleh dibunuh. Kalau begitu siapa yang melepasnya, beritahukan kami. Dan akanku potong tangan orang itu. Suat Lian tiba-tiba memekik, mengacungkan pedangnya ke atas. Sumpah demi langit dan bumi pula aku akan memotong tangan. Jahanam itu, Siang Le. Atau aku akan membunuhmu kalau kau diam. Siang Le terkejut. Pedang yang diacungkan ke langit tiba-tiba mengeluarkan ledakan. Sumpah atau kata-katanya itu telah didengar para dewa. Dan ketika Siang Le terkejut dan pucat, hampir berteriak maka pemuda ini tiba-tiba memekik. Tidak. Kau boleh bunuh aku kalau begitu, Hujin. Aku tak mau memberitahu. Singap pedang berkelebat, benar-benar menuju ke leher pemuda itu. Kalau begitu ku habisi kau, bocah. Dan setelah itu gurumu namun pendekar rambut emas yang tentu saja membentak dan kaget menampar pedang istrinya tiba-tiba disusul oleh jerit atau lengking Soa Reng. Gadis ini pun bergerak dan menampar pedang ibunya. Dari dua jurusan. Seng Nyonya ditangkis. Maka ketika dia terhuyung dan pedang terpental hampir terlepas maka Soa Reng terseduh-seduh menubruk ibunya itu. Ibu, jangan bunuh Siang Lee. Atau kau habisi. Aku dulu dan setelah itu terserah kau. Seng ibu menggigil. Pendekar rambut emas memeluk dan mencengkeram pedang istrinya ini. Hau Kam dan Guan Beng disana tertegun, pucat. Keadaan sejenak menjadi tegang dengan adanya kemarahan Kim Hujan itu yang amat gelusar dan marah karena Siong kabur. Namun ketika pendekar rambut emas menepuk-nepuk pundak istrinya dan menarik pedang dengan halus maka pendekar itu berkata bahwa tanpa pedang pun Siang Lee dapat dibunuh. Tak perlu bersenjata tajam dan tak usah khawatir pemuda ini lolos. Siang Lee akan memberikan jawaban-jawabannya kepada kita, istriku. Asal secara baik-baik dan tidak emosi. Bukankah begitu, Siang Lee? Namun Siang Lee menggeleng. Sekarang pemuda ini pucat pasi dengan sumpah sinyonya. Kim Hujan telah mengeluarkan kata-kata mengerikan dengan mengancam si pelepas suhunya, padahal yang melepas suhunya itu adalah Tai Leong. Dan karena Tai Leong melakukan semuanya itu untuk dirinya, kebahagiaannya, maka Siang Lee malah menutup mulutnya dan tak mau memberitahu, menggigil. Sikap ini tetap diulangi ketika pendekar rambut emas mengulangi pertanyaannya. Dan ketika tiga kali berturut-turut dia tetap menggeleng dan menggeleng, hal yang membuat pendekar itu marah. Sementara istrinya memekik tiba-tiba suhat lian telah berkelebat dan mencekik pemuda itu, membentak. Kau beritahukan, atau aku akan membunuhmu. Bu, bunuhlah. Siang Lee tak dapat bernapas. Ah, aku tak tahu, Hu Jin. Aku tak dapat memberitahu. Keparat, kau tetap membandel? Aku tak mau menjawab. Plak dan Siang Lee yang terlempar serta menjelat roboh tiba-tiba dikejar sinyonya yang melengking-lengking. Selanjutnya Siang Lee menerima hajaran atau pukulan lagi, bukan sekali dua melainkan bertubi-tubi, datang dan pergi hingga membuat pemuda itu jatuh bangun dan mandi darah. Mulut dan telinganya sobek. Hidung pun pecah. Namun ketika sinyonya melengking-lengking dan pendekar rambut emas membiarkan itu, karena pendekar ini juga marah dan tak senang kepada Siang Lee tiba-tiba Soat Eng kembali berkelebat dan menerima pukulan ibunya yang seharusnya untuk Siang Lee. Ibu, aku ingin mati bersamanya, Des dan Soat Eng yang terlempar tapi menyambar Siang Lee akhirnya terguling-guling dan menangis melindungi pemuda itu. Siang Lee terkejut dan hampir tak dapat bicara. Suaranya bindeng. Dan ketika Soat Eng memeluknya dan bergulingan melindungi dirinya akhirnya Sang Ibu pun terkejut dan menghentikan serangan. Eng Ji, tak perlu melindungi Jahanam itu. Lepaskan dia, dan biarku bunuh. Tidak, tidak. Siang Lee menyembunyikan sesuatu, Ibu. Siang Lee merahasiakan sesuatu. Kalau Ibu mau mendengarkan kata-kataku biarlah aku yang bertanya dan sumpah demi langit dan bumi pasti tidak akan menjawab. Atau biar aku mati di depannya membayar penasaran ini dan mencabut pisau membangunkan pemuda itu. Seorang gadis ini bertanya, menggigil, Siang Lee, kalau kau masih mencintai aku dan ingin aku menjadi istrimu maka katakanlah siapa yang melepas suhumu itu. Aku tahu dan yakin bahwa kau tidak melepas suhumu itu. Bahwa seseorang telah datang dan melepas gurumu. Nah, katakan kepadaku, Siang Lee. Siapa yang melepas gurumu karena kunci emas silang dicuri orang? Siang Lee pucat. Kalau Soat Eng mengancamnya begini sungguh dia kaget. Sekali. Pisau itu bergetar di depan dada dan siap menusuk. Ah, Soat Eng akan mati di depannya, bunuh diri. Dan ketika Siang Lee tertegun dan gemetar dengan kaki menggigil, bingung, tiba-tiba pisau itu bergerak dan menggurat dada. Jangan pemuda ini bergerak. Tidak. Jangan, Eng Moe. Aku-aku akan mengaku. Nah, katakan siapa orang itu. Atau pisau ini akan menembus jantungku dan tak seorang pun bisa menghalangi. Dia, dia. Siang Lee akhirnya menangis. Dia kakakmu sendiri, Eng Moe Tai Leong. Apa? Benar, Tai Leong, Eng Moe. Dia datang dan membebaskan guruku agar guruku itu memberi restu. Kakakmu semalam datang dan membawa kunci emas. Katanya-katanya. Disuruh ayahmu, mewakili ayahmu. Oh dan seruan panjang yang menutup pembicaraan ini tiba-tiba disusul oleh robohnya dua tubuh. Satu dari Soat Eng sedang yang lain adalah ibunya. Soat Liam pun terkejut dan tak mengira jawaban itu. Sungguh di luar dugaan. Tapi ketika nyonya itu mengeluh dan pingsan, saking kagetnya, maka pendekar rambut emas telah menyambar dan menoto istrinya ini. Guncangan sejenak sudah berhasil dipulihkan. Pendekar rambut emas sendiri juga kaget namun kekuatan batin pendekar itu yang jauh di atas istrinya dapat menahan, menyambar dan kini menolong istrinya itu. Dan ketika Soat Liam disadarkan dan nyonya itu menggugup, menggerung-gerung maka disana siang letelah. Menyambar Soat Eng dan menyadarkan gadis itu pula, dibantu Haw Kam dan Suhengnya. Selanjutnya tangis dan sesal silih berganti. Soat Liam terseduh-seduh dipelukan suaminya, menjerit dan tiba-tiba teringat sumpahnya, bahwa dia akan membuntungi orang yang melepaskan si Ong itu, padahal yang melepaskan itu adalah Tai Leong, anaknya, meskipun anak tiri. Dan ketika nyonya itu menjerit dan menyambar pedang yang dibuat sumpah, mematahkannya, ternyata pedang tak mau patah dan sekeras apapun ditekuk tak mau bengkok. Keparat, Jahanam terkutuk. Bedebah kau, pedang syualan. Keparat kau. Aku tak mau melihatmu lagi dan enyahlah disana wud. Pedang tiba-tiba dilempar, jauh ke langit dan tiba-tiba jatuh ke laut. Mereka memang di pantai dan saat itulah menyambar seekor ikan hiu menyambar pedang, membuka mulutnya dan lenyaplah pedang di mulut binatang buas ini. Dan ketika hiu menyelam kembali namun terdengar ledakan, hal yang mengejutkan ikan itu makasih hiu menyelam semakin dalam dan pendekar rambut emas serta yang lain-lain tertegun. Sumpahmu tetap berjalan, pedang itu akan membawa cerita. Hektometer, semuanya ini akibat emosi dan dendam, istriku. Sudah berkali-kali ku katakan agar kau tidak menaruh kebencian. Suat Lian mengguguk lagi. Sebagai wanita yang berkepandayan tinggi tentu saja diatau apa artinya itu. Sumpahnya tak dapat lenyap begitu saja, sumpahnya tetap berjalan. Maka ketika seng suami menghibur dan coba menenangkan hatinya ternyata wanita ini tak dapat tenang dan terus menangis. Semua yang hadir tahu perasaan sinyonya, tahu apa artinya itu. Namun ketika air macu habis dikuras dan suat Lian tak dapat menangis lagi maka pendekar rambut emas mengajak istrinya kembali. Sekarang sudah tak ada apa-apa lagi. Siang Lai telah mendapat restu gurunya. Barangkali anak-anak ini harus kita nikahkan. Bagaimana pendapatmu, Aku, aku menyerahkannya kepadamu. Kalau Siang Lai harus menjadi mantuku tentu saja aku tak akan menolak. Tapi, tapi aku ingin bertemu Sian Su, suamiku. Masih ada perasaan mengganjal yang membuat aku tak puas. Boleh, dan kita tentu dapat menemuinya. Hektometer, bagaimana kalian, Ji Heng? Adakah sesuatu yang ingin kalian katakan? Tidak, Hau Kam menjawab. Kami tak ada apa-apa lagi, Tai Hiap. Kecuali meneruskan perwalian Siang Lai ini. Dan kami juga ingin menemui Sian Su. Bolehkah? Hektometer, tentu boleh. Dan aku juga. Soat yang tiba-tiba melepas pelukan kekasihnya. Aku juga ingin bertemu Sian Su, Ayah. Aku juga ingin mendengar wejangannya. Dan kau tak usah ikut, pendekar rambut emas tiba-tiba menunjuk Siang Lai. Urusan ini bersifat ke dalam, Siang Lai, tak usah kau dengar. Kau tak tersinggung, bukan? Ah, Soat yang memprotes, mendahului. Kenapa begitu, Ayah? Kenapa dia tak boleh ikut? Hektometer, ini percakapan orang-orang tua. Kalau dia ikut maka tak pantas mendengar. Tapi aku bukan orang tua. Benar, tapi kau puteriku. Siang Lai masih belum menjadi keluarga kita, Eng Ji. Sementara ini dia masih orang luar. Sudahlah, kau boleh ikut tapi dia tidak. Kalau begitu aku juga tidak. Soat yang tiba-tiba ngambek. Aku tak mau kalau dia tak boleh, Ayah. Lebih baik aku menemani dia dan bersama. Hektometer, terserah. Tapi sekarang mari sama-sama pulang. Kau sudah bebas, Siang Lai. Gurumu. Sudah tak ada di sini. Marilah, ikut kami dan sama-sama ke utara. Siang Lai menjatuhkan diri berlutut. Akhirnya pemuda ini mengucap terima kasih dan Soat yang terharu melihat kekasihnya berlepotan darah. Itulah luka-luka yang diderita pemuda ini sewaktu Kim Hujan tadi menghajarnya. Soat yang menyobek bajunya, membersihkan luka-luka itu. Dan ketika ibunya merah padam dan melengos malu, Seng Ayah tersenyum kecut. Maka Siang Lai diajak ke utara meninggalkan Sam Leong Tu. Rombongan itu akhirnya bergerak di atas perahu dan meluncurlah kendaraan air ini ketika didayung Soat yang dan paman gurunya, juga Siang Lai, yang tentu saja tak mau tinggal diam. Dan ketika rombongan itu bergerak dan meninggalkan pulau maka Sam Leong Tu jauh tertinggal di belakang sementara daratan besar tampak di sana. SF. Hektometer, apa yang ingin kalian ketahui seorang kakek tertawa lembut, duduk berhadapan dengan empat orang tamunya dan kakek itu tersenyum simpul. Empat tamunya yang duduk berhadapan terkejut sejenak oleh sinar metu kakek ini, lembut namun tajam di balik cahaya berkabut yang menyelimuti mukanya. Dan ketika empat orang itu menunduk karena tak kuat beradu pandang, sinar metu si kakek mencorong pak metu seorang malaikat. Maka pendekar rambut emas, rombongan tamu itu, memberi hormat dengan menekuk punggung. Maaf, pendekar ini menundukkan kepala dalam-dalam. Kami datang ingin mendapat petuahmu, Sian Su. Petunjuk dan wajangan tentang syair yang kau berikan itu. Istriku ingin mengetahui, dan kami yang lain ingin mendengar. Hektometer, bukankah kau sudah tahu? Kenapa tidak menerangkannya kepada isterimu? Istriku tak akan puas, Sian Su. Aku tak berani menerangkannya. Hanya Sian Su lah yang tepat. Aku merasa bodoh dalam bertanya-jawab. Haha, kau pandai merendahkan diri. Ah, kau selalu rendah hati, pendekar rambut emas. Watakmu tak berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap saja kau begini. Hektometer, baiklah. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang akan bertanya. Lucu, tiba-tiba saja tak ada yang menjawab. Suat Lian, yang lebih berkepentingan dan mengajak suami serta dua suhengnya ke situ. Ternyata tiba-tiba saja diam tak bersuara ketika ditanya, bahkan Yonya ini mengalihkan perhatian ketika dipandang. Sorot metu si kakek yang lembut namun terasa begitu penuh perbawa membuat Yonya ini tiba-tiba merasa gentar. Entahlah, sekonyong-konyong dia merasa jerih. Padahal, Suat Lian bukanlah wanita sembarangan karena wanita itu adalah istri pendekar rambut emas, juga putri Hotai Hiat yang gagah perkasa dan terkenal tak pernah takut. Tapi begitu si kakek menyorotkan matanya dan cahaya yang menggetarkan itu menuju mukanya tiba-tiba Yonya ini merasa panas dan malu. Nio Chu, bicaralah. Pendekar rambut emas berbisik, berseru perlahan. Bukankah kau datang ingin bertemu dan bercakap-cakap dengan Sian Su? Nah, kita sudah di sini, di Bukit Malaikat. Bicaralah apa yang ingin kau bicarakan. Nyonya ini tiba-tiba terisak. Kim Hu Jin mendadak menangis, terseduh. Dan ketika tanpa sebab dia mengguguk dan menubruk suaminya maka pendekar rambut emas memeluk dan terkejut oleh hulah istrinya ini. Eh, ada apa? Kenapa? Aku, aku tak dapat bicara. Aku malu, bingung. Kau saja yang bicara, suamiku. Kau tahu apa yang menjadi ganjalanku selama ini. Hektometer, tak boleh begitu. Kau bukan anak-anak, Nio Chu. Kau terkenal sebagai istri yang pemberani dan tak kenal takut. Kenapa tiba-tiba cengeng dan tidak menentu begini? Ayolah, tabahkan hatimu dan angkat semua ganjalan itu keluar. Benar, Bu Beng Sian Su, kakek dewa itu, tertawa lebar. Kau datang untuk menemuiku, Hu Jin. Bukan untuk menangis dan terseduh Sedan. Mana itu keberanianmu sehari-harinya? Mana itu atak gagahmu? Suamimu benar, kau wanita gagah dan tak kenal takut. Dan kau pun putri mendiang Hu Beng Kui. Nah, katakanlah dan angkat dagumu itu untuk bercakap-cakap. Luar biasa, Nyonya itu mendadak meloncat bangun. Bagai harimau betina atau banteng kelaparan tiba-tiba suat lian mendengus dan menghentikan tangisnya. Sikap cengeng atau takut-takut tadi mendadak lenyap, terganti dengan sikap beringas seperti beringasnya si ekor harimau lapar, gagah dan menakutkan. Dan ketika si Nyonya terbelalak dan melepaskan diri, Metu bersinar-sinar maka Nyonya itu berseru lantang tentang urusan keluarganya. Aku ingin bertanya tentang Siang Le, Siang Su. Akan watak dan tindak tanduknya sebagai calon mantuku yang baru. Hektometer, apa maksudmu? Aku masih ragu kepadanya. Aku masih sangsi karena ia adalah murid si Ong si kakek iblis. Hektometer-hektometer, itu kiranya. Baiklah, apalagi? Aku ingin meyakinkan hatiku, Siang Su. Tak ingin tertipu dan terkecoh oleh kehalusan budi di luar tapi sebetulnya mengandung racun di dalam. Ah, ungkapan yang keras, penuh benci dan dendam, kakek ini menarik napas dalam. Dalam. Baiklah, duduklah, hujin. Dan katakan apalagi yang ingin kau ketahui selain itu. Siang Su. Syairmu, nyonya ini menutup. Aku tak dapat mengetahui apa yang kau maksud, Siang Su. Suamiku hanya senyum-senyum saja tak memberitahu. Haha kakek ini terbahak. Begitukah, Kim Emo Ueng? Kau menjual mahal. Maaf, Kim Emo Ueng tersenyum-senyum. Tak marmerasanya kalau bukankah sendiri yang menjelaskannya, Siang Su. Meskipun aku tahu tapi barangkali masih ada salahnya juga. Karena itu biarlah kau yang bicara dan kami mendengarkan. Haha, terlampau hati-hati. Ah, kau mengemaskan istrimu, Kim Emo Ueng. Dan lihat betapa istrimu sekarang marah-marah. Penasaran? Baiklah, apalagi yang ingin ditanyakan? Tak ada, suat lian bersemu merah, gemas melirik suaminya itu. Aku ingin kau bicara, Siang Su. Dan maafkan kalau aku bersikap kasar. Hektometer, duduklah, Seng kakek kembali menyuruh. Ganjalan di hati memang harus dikuras, Hujin. Baiklah mari kita mulai dan apakah yang hendak didulukan lebih dulu. Seng nyonya melengak, tertegun. Aku minta didulukan tentang bocah itu, Siang Le. Hektometer, dan kalian? Hau Kam dan Su Hengnya terkejut. Sama seperti Sumoy kami ini, Sian Su. Tapi terserah kau sajalah. Haha, dan kau, Kim Emo Ueng? Ah, aku hanya pendengar, Sian Su. Sementara ini biarlah terserah istriku saja. Haha, cerdik dan berhati-hati, pintar. Baiklah, Kim Emo Ueng. Aku ingin menjawab penasaran istrimu dan sekaligus syair itu. Kau tentu tahu bahwa syair itu ku tujukan kepada Siang Le. Kami tahu, pendekar rambut emas bersinar-sinar, mulai mengangguk. Sudah ku beritahu istriku ini, Sian Su. Tapi istriku tak percaya. Hektometer, nanti tentu tidak. Baiklah, bicara tentang anak ini sebetulnya berarti bicara tentang syair itu, pendekar rambut emas. Tapi coba bacakan dulu syair yang mana itu karena seingatku banyak syair yang ku tulis. Tentang mutiara di dasar samudera. Ah, coba bicara secara lengkap, Kim Emo Ueng. Atau suruh istrimu membaca. Aku ingin tahu tentang Siang Le, Suat Lian. Tiba-tiba mengerutkan keningnya, berseru. Aku ingin tahu tentang bocah ini, Sian Su. Baru setelah itu syair. Hektometer, sudah ku bilang bahwa membicarakan bocah itu berarti membicarakan syair, kenapa tidak kau mengerti? Kita semua akan ke sana, Hujin. Dan aku tahu apa yang kau inginkan. Sudahlah, suruh suamimu mengeluarkan syair itu dan kau membacanya. Suat Lian berdetak. Suaminya tersenyum simpul dan gemas dia oleh sikap suaminya ini. Tapi ketika suaminya mengeluarkan sehelai kertas dan sebaik syair telah ditunjuk di depan. Hidungnya makanyonya ini menerima dan sedikit merengut. Awas kau, bisiknya. Kau menggoda dan rasakan nanti di rumah, suamiku. Tentu ku jual dan ku balas kau. Kim Emo Ueng menahan geli. Pendekar rambut emas ini tak menjawab kemarahan istrinya karena di situ ada Sian Su dan dua yang lain. Dia memberikan syair itu yang setengah direnggut oleh istrinya, yang menyambar gemas. Dan ketika nyonya itu ditunggu dan membelalakan matanya, enggan membaca syair maka Bu Beng Sian Su berkata bahwa jawaban terletak di situ, semuanya. Kau tak usah marah. Semua akan terjawab di sini, Hujin. Mulailah, bacalah. Seng nyonya menganggu kalau Bu Beng Sian Su sendiri yang bicara tentu saja dia tak berani membantah. Kakek dewa itu akan menjawab penasarannya, unek-uneknya. Dan ketika seng nyonya bergerak dan membetulkan letak duduknya maka bibir yang masih merah dan basah itu mulai membaca, merdu dan nyaring, sungguh mirip suara gadis yang masih perawan, suara yang membuat Kim Emo Ueng tersenyum dan bersinar-sinar memandang istrinya itu, mesra. Mencari mutiara di dasar samudera terdapat sebutir yang memukau. Subma. Menemukan ini mendapatkan surga bahagialah sudah Seng Arif bijaksana. Haha, itukah kakek dewa tertawa bergelak. Ah, cocok kalau begitu, Kim Hujin. Sungguh tidak meleset dugaanku. Nah, siapa dari kalian yang mampu menemukan jawaban syair ini? Hektometer, aku tak tahu. Suat Lian berseru. Kalau tahu mana mungkin bertanya, Sien Su. Kau jawablah, aku mendengar. Hektometer, kau kakek ini memandang pendekar rambut emas. Benar-benar tak tahu atau memberitahu istrimu ini, Kim Emo Ueng? Maaf, aku takut salah. Coba tanya dua Su Heng istriku itu, Sien Su. Barangkali Guan Su Heng atau Hao Su Heng tahu. Ah, mana tahu. Hao kam terkejut. Kami di sini hanya pendengar, Kim Tai Hiap. Kalau semua saja tidak tahu apalagi kami. Haha, kalau begitu mari ke laut, kakek ini tiba-tiba bangkit berdiri. Kita cari jawabannya di sana, Hao Si Chu. Dan barangkali Kim Hujan harus mencari ikan. Ikan Seng Nyonya melengap. Untuk apa? Sien Su? Bukankah? SSTT Seng Suami tiba-tiba memegang istrinya itu. Apa yang dikata Sien Su pasti ada gunanya, Nio Chu. Mari ke laut kalau Sien Su mengajak. Tapi aku. Sudahlah, kau ingin tahu jawabannya, bukan? Lihat, Sien Su sudah pergi. Kita turun dan ikuti dia. Suat Lian terkejut. Bu Beng Sien Su tiba-tiba lenyap dan tahu-tahu sudah di bawah sana. Jauh sekali. Tawanya begitu lembut dan renyah. Dan ketika dia terkejut tapi Seng Suami sudah menarik maka pendekar rambut emas itu pun telah mengajak istrinya turun ke bawah. Hau Kam dan Su Hengnya melihat dua orang itu berkelebat bagai siluman, lenyap dan tahu-tahu sudah menyusul Sien Su di bawah. Dan ketika mereka terheran-heran dan bingung kenapa Sien Su mengajak ke laut maka Guan Beng menarik Sutenya itu dan berkelebat pula ke bawah. Mari, jangan melenggong saja. Aku jadi tertarik. Benar, aku juga, Su Heng. Dan sungguh aneh. Kalau Sien Su mencari ikan. Dua orang itu bergerak susul-menyusul. Hau Kam dan Su Hengnya mengejar Kim Emo Ueng tapi mereka tetap saja kalah cepat di belakang. Padahal Kim Emo Ueng mencoba menyusul Bu Beng Sien Su tetapi tak dapat. Secepat-cepatnya pendekar ini tancap gas tetap saja kakek itu di depan. Kaki tampak bergerak seenaknya tapi toh dia tak mampu mendahului. Jangankan mendahului, berendeng saja tidak. Tapi ketika mereka tiba di laut dan Hau Kam maupun Su Hengnya mandi keringat maka kakek itu berhenti dan tertawa. Cukup, kita sampai. Kim Emo Ueng dan istrinya mengusap peluh. Mereka sendiri tak sampai mandi keringat tapi pengerahan tenaga yang berlebihan membuat mereka kemerah-merahan juga, apalagi suat lian. Nyonya ini mangar-mangar dan pipinya seperti apel masak. Kim Emo Ueng terpesona memandang istrinya itu, yang dibalas dengan desisan dan cubitan. Dan ketika Kim Emo Ueng sadar dan Hau Kam serta Su Hengnya memburu nafasnya maka Bu Beng Sien Su tertawa menepuk pundak dua orang itu. Kalian tak perlu buru-buru. Segarlah. Kembali. Aneh bin ajaib. Hau Kam dan Su Hengnya tiba-tiba tak berkejaran lagi nafasnya. Mereka bengong dan mengucap terima kasih, itulah berkat kesaktian kakek dewa ini. Dan ketika Bu Beng Sien Su menunjuk debur ombak yang menyambut mereka maka kakek itu berseru pada Kim Hujan untuk menangkap atau mencari beberapa ekor ikan. Sekarang jawabannya lebih jelas lagi. Harap Kim Hujan menangkap dan membawa beberapa ekor ikan kemari. Suat Lian tertegun. Tapi ketika suaminya menyentuh dan menyenggol lengannya makanya itu bergerak dan tahu-tahu sudah berjungkir balik di atas permukaan air laut. Persis kecapung atau walet yang menyambar-nyambar ikan. Berapa banyak, Sien Su? Dan besar ataukah? Kecil? Haha, seberapa banyakkah suka, Hujan? Pokoknya cukup untuk makan kita berlima. Makan kali ini Guan Beng mengerutkan kening. Ah, apakah kita mau pesa, Sien Su? Atau barangkali mengenyangkan perut kami dulu sebelum dijejali nasihat-nasihat yang berat? Haha, tak usah bertanya banyak-banyak. Lihat saja Kim Hujan telah mendapatkan buruannya dan kembali ke kita. Benar saja, Suat Lian atau si Nyonya cantik telah berkelebat di depan mereka. Dengan kepandainya yang tinggi dan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa Nyonya itu telah menangkap tak kurang dari 10 ekor ikan sebesar lengan bayi, hanya dengan berjungkir balik dan memindah-mindahkan kaki tanpa menyentuh apalagi jatuh di air. Dan ketika Nyonya itu melakukan gerak 3 kali di udara sebelum menginjakan kaki di tanah maka pendekar rambut emas memuji istrinya sendiri dengan bertepuk tangan. Ah, bagus. Semakin indah dan luar biasa. Haha, istri siapa? Bu Beng Siansu memuji. Juga. Istri pendekar tentu lihai dan hebat. Kim Emo Ueng. Dan gerakannya tadi nyaris. Sempurna. Sudahlah, Suat Lian malah tersipu. Kepandain ku tak ada sekuku dibanding kesaktianmu, Siansu. Inilah ikan yang kau minta dan mau diapakan sekarang? Hektometer kakek itu berseri-seri, memandang tiga laki-laki di sebelahnya. Kalian ingin diapakan, haosicu? Masak kecap atau bakar seperti sate? Aku tak mempunyai bumbu-bumbu. Suat Lian menukas. Aku tak menyangka harus disuruh masak, Siansu. Aku tak membawa apa-apa. Haha, jangan khawatir. Aku membawa, dan ketika kakek itu mengebutkan lengan bajunya dan mengeluarkan sesuatu maka berjatuhanlah. Bumbu-bumbu dapur seperti berambang dan kunyit atau lain-lain, bahkan jintam dan ketumbar. Pendeknya, bumbu pawon, dapur. Ah, Suat Lian tertegun. Kau membawa. Begitu lengkap, Siansu? Atau sihir? Haha, tak ada sihir. Semua ini bumbu-bumbu atau rempah yang kau butuhkan. Silahkan masak apa saja sesuai keinginan mereka. Sengnyonya bengong. Jangankan Suat Lian, Hau Kam dan Suhengnya saja sampai mendelong dan terbelalak melihat itu. Naga-naganya, mereka mau diajak pesta, pesta ikan laut. Tapi ketika Hau Kam terbahak dan minta ikan masak kecap maka Suat Lian tersenyum dan mengangguk melayani permintaan itu. Tapi aku bakar saja, seperti sate, kuan beng. Minta yang lain. Dan aku goreng saus tomat, niocu. Kau tahu kesukaanku. Pendekar rambut emas tersenyum, menyambung dan minta yang lain dan segera saja nyonya itu sibuk. Bu Beng Sian Su sendiri tak minta apa-apa karena kakek itu agaknya terserah yang lain saja, apa-apa mau. Dan ketika nyonya itu mulai bekerja dan semua bumbu-bumbu yang dibutuhkan diolah dan siap dijadikan santapan lezat tiba-tiba saja nyonya itu tertegun. Dan karena dari semua bumbu-bumbu itu maka ada satu yang kurang, dan itu adalah garam. Sian Su, tak ada garam. Bagaimana mungkin menghidangkan ini? Hektometer, perlu benarkah itu? Tentu saja. Goreng ikan saus tomat tanpa garam tentu hambar. Sian Su dan ikan masak kecap atau bakar tanpa garam tentu juga tidak enak. Aku butuh itu, garam. Hektometer, kenapa begitu? Bukankah itu adalah ikan-ikan laut? Laut sendiri sudah mengandung garam, hujin. Seharusnya ikan itu sudah asin. Tapi semua ikan ini masih mentah, sengnyonya melengak, bingung. Aku tak dapat menghidangkan masakan nikmat tanpa garam, Sian Su. Aku tak mengerti omonganmu. Hektometer, kalau begitu kau tetap membutuhkan garam? Tentu saja. Baiklah, terima ini, dan Bu Beng Sian Su yang memberikan garam dan tersenyum pada. Nyonya itu lalu memandangi yang lain-lain karena Hao Kam maupun Guan Beng juga kelihatan bingung oleh sikap atau kata-kata kakek dewa ini. Hanya pendekar rambut emas yang tiba-tiba kelihatan terkejut dan bersinar, cahaya matanya mencorong dan sekonyong-konyong pendekar itu tersenyum. Aneh. Namun ketika istrinya menerima dan meracik bumbu-bumbu itu, mengulangnya dengan garam maka Suat Lian sama sekali tak mengerti dan sudah melanjutkan pekerjaannya. Nyonya ini bingung tapi segera tak peduli lagi pada keandahan Bu Beng Sian Su. Sesuatu yang menakjubkan tak dilihat nyonya itu, bahkan juga dua suhengnya. Dan ketika tak lama kemudian suara serang-serang sudah disusul bau sedap dari ikan yang dimasak nyonya itu maka Hao Kam terbahak mengusap air liurnya. Waduh, sedap. Lezat sekali. Hektometer, dan perutku berkeruyuk, Guan Beng juga tiba-tiba bicara. Ah, tak kusang kasihan Su membawa kita untuk makan-makan, sute. Dan keterampilan Sumoy dalam memasak sungguh masih mengagumkan sekali. Ah, kalian laki-laki. Suat Lian tertawa, tapi diam-diam gerang sekali. Bisanya hanya memuji dan keruyukan saja. Hayo, kau bantu aku memanggang ikan ini, Ji Su Heng. Dan itu masak kecap untukmu. Hao Kam tertawa mengusap mulutnya. Belum apa-apa dia sudah menelan liur dan membantu sengnyonya. Guan Beng juga bergerak dan ikut memanggang ikan. Dan ketika Kim Emo Weng tersenyum-senyum sementara Bu Beng Sian Su tertawa melihat itu. Maka tak lama kemudian semua masakan sudah siap di depan mereka. Nah, aku sudah selesai. Silahkan Sian Su nikmati dan coba kurang garam atau tidak. Haha, bagaimana denganmu, Kim Emo Weng? Apakah masakan istrimu kurang garam? Tidak, sudah cukup. Tapi punyaku kurang, Hao Kam mengomel, tertawa. Aku suka yang asin-asin, sumoy. Dan masak kecap ini kurang asin. Kalau begitu tambahlah garamnya, aku tak tahu seberapa. Haha, sebegini sudah cukup. Ah, lezat. Sedap. Ceka-ceka dan Hao Kam yang mulai. Membuka mulut menikmati masak kecapnya. Lalu disusul yang lain-lain setelah Sian Su mempersilahkan. Kakek itu hanya mencicipi sedikit saja dan puas, tertawa, memuji masakan si Nyonya tapi Suat Lian kurang puas. Nyonya itu menyodorkan ini itu pula karena kakek itulah yang menyuruhnya memasak. Dan ketika satu per satu dicicipi kakek itu dan Bu Beng Sian Su tertawa, lembut, maka yang lain pun melahap dan berkali-kali memuji masakan si Nyonya. Suat Lian sendiri berseri-seri karena masakannya terasa pas, berarti dia masih pandai dan dapat menyenangkan orang-orang itu. Tapi ketika masakan habis disikat dan semua mengusap mulut dengan puas makanya ini teringat janji Sian Su untuk menjawab pertanyaannya. Sudah, bukankah sudah terjawab di sini? Kau telah menangkap dan mengolah ikan-ikan ini. Hujin, kau telah memasaknya dan meminta garam kepadaku. Maksud Sian Su Sengnyonya tertegun. Hektometer, kau tak mengerti juga? Atau pura-pura tak mengerti? Tidak, aku sungguh tak mengerti, Sian Su, dan justru aku bingung dengan semua kata-katamu yang aneh ini. Haha, kalau begitu kita mulai lagi. Wah, aku harus bicara dan ketika si kakek tersenyum dan mengebutkan ujung lengan bajunya maka kakek itu memandang satu per satu semua wajah di situ, berhenti pada sinyonya. Hujin, agaknya kau belum menangkap jelas akan semua maksudku ini. Dan dua suhengmu ini rupanya juga terheran-heran. Baiklah, aku akan menjelaskannya dan kau dengar baik. Baik, pertama kakek itu tiba-tiba bersikap serius, tak tertawa lagi. Bagaimana dengan ikan-ikan yang kau masak tadi? Apakah mereka terpengaruh dunianya? Sengnyonya terkejut, bingung. Dunianya? Dunia apa? Hektometer, mereka hidup di laut, Hujin. Dan tentu saja tentang air laut itu. Aku tak mengerti, sinyonya semakin mengerutkan keningnya. Kau berputar-putar, Siansu. Aku bingung. Hektometer, apa yang kau minta dariku ketika memasak tadi? Bumbu-bumbu dapur. Hanya itu? Tidak ada yang lain, yang terakhir? Ada, garam. Nah, itulah. Itu yang ku maksud. Air laut sendiri sudah mengandung garam, Hujin. Dan ikan-ikan itu setiap hari bergelimang garam. Kenapa kau masih meminta garam juga kepadaku? Bukankah ikan-ikan itu sudah mengandung garam? Suat Lian tertegun, Mujlai membelalakan mata. Ini, ini, ia gugup. Laut tak sama dengan ikan, Siansu. Mereka tak mengandung garam karena mereka bukan laut. Tapi mereka setiap hari bergelimang dengan garam. Mereka setiap hari hidup di laut. Tapi, tapi, Sengnyonya bingung. Mereka, mereka bukan laut, Siansu. Mereka adalah makhluknya. Itulah, tapi kenapa tidak terpengaruh dunianya? Kenapa tidak terpengaruh garam meskipun setiap hari bergelimang garam? Hektometer, ada sesuatu yang ingin ku tekankan, Hujin. Harap perhatikan baik bak apa yang kau lihat dan akan kau dengar ini. Kau sendiri tahu, ikan hidup di laut. Mereka setiap hari bergelincir dan bergelimang di laut. Tapi anehnya, air laut yang asin sama sekali deka memengaruhi tubuh mereka. Bahkan, ketika kau memasaknya kau masih butuh garam. Hektometer, bukankah aneh? Tidakkah sesuatu kau lihat di sini dan ambil hikmahnya? Aku tahu bahwa ikan bukanlah laut, Hujin, sebagaimana laut pun bukanlah ikan. Tapi laut adalah dunia sehari-hari ikan, tanpa laut mereka mati. Tapi ikan ada yang hidup di air tawar. Hau? Kam tiba-tiba berseru, nimbrung. Maaf, persoalan kita tidak kesana, Hau si Chu. Melainkan kesini, ikan dengan lautnya. Hektometer, baiklah. Lalu bagaimana, Sien Su? Pertanyaan ini harus diajukan Kim Hujin, biarlah dia yang bertanya dan ketika kakek itu kembali menghadapi suat lian dan nyonya itu tampak gelisah, bingung, maka kakek itu mengulapkan lengannya menarik si nyonya ke dalam pembicaraan lagi. Hayo, jawab pertanyaanku, Hujin. Kenapa bisa begitu dan pelajaran apa yang bisa kau petik dari sini? Suat lian gemetar. Aku tak tahu, Sien Su. Aku tak mengerti apa-apa. Jelas kakek itu berseru. Sudah dilihat dan diamati kenapa belum mengerti juga? Ah, jangan gugup, Hujin. Mari bersama-sama mengupas dan melihat keganjilan ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang patut dicontoh manusia. Dicontoh manusia? Ya, kau sudah melihat sendiri bahwa meskipun bergelimang dan bergelincir di air laut tetapi ikan-ikan itu tak mengandung garam, Hujin. Bahwa ketika memasaknya manusia malah memberi garam. Ada keganjilan di sini yang harus kita amati, dan keganjilan itu adalah itu, ikan yang tidak terasa asin meskipun hidup di air asin. Apa yang kau lihat? Seng Nyo-nya tertegun. Ayo, jawab apa yang kau lihat, Hujin. Jangan melenggong saja. Aku, aku tak melihat apa-apa. Aku-aku. Masih bingung, Sien Su. Aku tak mengerti. Hektometer, kau. Bubeng Sien Su mengejutkan. How come? Apa yang kau lihat, Hauwosicu? Tid, tidak. Aku tidak melihat apa-apa. How come terkejut menjawab. Aku bodoh dan tak tahu apa-apa, Sien Su. Aku hanya ingin mendengar dan biarlah kau yang menjawab. Hektometer, kau seng kakek dewa memandang Guan Bing. Apakah kau juga tak melihat apa-apa, Guan Sicu? Aku melihat sedikit saja, Guan Bing menjawab. Tapi aku tak berani. Mengatakannya, Sien Su. Aku takut aku. Salah. Hektometer, cobalah, seng kakek berseri. Jangan takut-takut, Guan Sicu. Kita sama-sama mencoba mengupas ini. Bicaralah. Aku melihat bahwa ikan itu tak terpengaruh oleh. Haha, lanjutkan seng kakek berseru menyuruh Guan Bing tak perlu takut-takut, karena laki-laki itu berhenti. Kau mulai menuju pada inti persoalan, Guan Sicu. Tak usah ragu dan teruskan jawabanmu. Aku melihat ikan-ikan itu tak terpengaruh oleh asinnya air laut. Mereka memiliki daya tolak terhadap garam. Haha, benar, tetapi salah. Aku tak bermaksud sejauh itu, Guan Sicu. Melainkan pada jawaban singkat pertama tadi. Ah, kau seng kakek menunjuk pendekar rambut emas. Coba sempurnakan jawaban itu, Kim Emo Ueng. Bawa teman-temanmu ini kepada pengertian tunggal. Kim Emo Ueng terkejut. Pendekar rambut emas ini sedang enak-enaknya tersenyum simpul ketika tiba-tiba Bu Beng Sian Su menuding padanya. Dia terkejut dan seketika lenyap senyumnya. Dan ketika dia batuk-batuk untuk menghilangkan kegugupan dan kagetnya maka pendekar ini berkata sambil menekan debaran jantung. Sian Su sebenarnya hendak mengibaratkan Xiang Lei sebagai ikan. Air laut adalah dunia ini, dunia kita. Dan karena dunia ini begitu kotor. Dan penuh kebusukan maka garam di air laut itu diumpamakan kejahatan-kejahatan dunia yang menyelubungi kehidupan manusia. Haha, betul, tetapi kurang langsung. Heh, jelaskan tanpa terdeng aling-aling lagi, pendekar rambut emas. Beritahu istrimu apa yang kau mengerti. Sian Su hendak bicara tentang Xiang Lei. Betul. Dan air laut itu adalah dunia si pemuda yang berusaha mengotorinya dan membuatnya asin. Tidak begitu. Ganti istilah itu, Kim Emo Ueng. Ganti yang benar. Hektometer, aku hendak berkata bahwa dunia di sekeliling Xiang Lei adalah dunia yang jahat, Sian Su. Pemuda itu hendak dibungkus dan dipengaruhi kejahatan. Haha, bagus, tepat sekali. Lalu? Lalu tak berhasil, Sian Su. Karena Xiang Lei adalah seperti ikan di laut itu. Haha, cocok dan benar. Eh, kau mengerti, Hau Jin? Kau dapat menangkap kata-kata suamimu ini. Aku bingung, terkejut. Seng Nyonya merasa dipukul. Aku minta diulangi, Sian Su. Aku belum jelas benar. Hektometer, coba ulangi. Bu Beng Sian Su menyuruh. Lagi. Beri jawaban yang jelas kepada istrimu. Ini, Kim Emo Ueng. Dan aku akan menuntunmu kalau kurang benar. Jelas, pendekar rambut emas menarik nafas. Kau hendak menitik beratkan masalah pengaruh, Sian Su. Bahwa meskipun laut boleh asin tapi ikan-ikan itu sendiri tidak. Bahwa meskipun dunia itu boleh jahat tapi Xiang Lei tetap teguh dan berada di jalan kebenaran. Haha, bagus. Kau mengerti, Hau Jin? Atau? Minta ku tegaskan lagi. Seng Nyonya mengangguk, menggigil. Baiklah, kakek ini bersinar-sinar. Agaknya jawaban suamimu tak memuaskan hatimu, Hau Jin. Rupanya kau minta agar aku yang bicara. Hektometer, benar. Sebetulnya sama saja. Tapi tak apa, aku akan menegaskan. Dan inti persoalan memang pada itu, pengaruh. Manusia, dalam hal ini Xiang Lei, hampir setiap saat dikelilingi dan dipenuhi debu-debu kekotoran duniawi. Dia adalah murid Si Ong, seorang kakek iblis. Dan karena Si Ong bukanlah orang baik-baik dan apa saja dilakukan kakek itu demi kesenangan dirinya sendiri maka muridnya dibawa dan hendak dicetak seperti dirinya itu. Si Ong, seperti dunia ini, atau air laut itu adalah debu-debu duniawi yang amat kotor. Si Ong ibarat air laut atau dunia ini yang hendak menggulung dan membungkus manusia dalam pengaruh kejahatannya. Si Ong adalah kakek iblis yang amat berbahaya sekali karena perbuatan-perbuatannya selalu di luar kebenaran. Tapi karena Xiang Lei adalah seperti ikan di laut maka meskipun garam kejahatan itu berusaha menggelimanginya tetap saja pemuda itu bersih dan teguh dalam kebenaran. Lihat saja betapa dia menentang sepak terjang. Gurunya. Lihat saja ketika dia tak setuju melihat gurunya menyerang kota raja. Apa yang dilakukan pemuda itu, Hujin? Diam dan pura-pura sakit. Xiang Lei tak mau ikut-ikutan gurunya meskipun dia dipaksa. Dan kalau gurunya menyudutkan maka dia pilih dibunuh daripada melanggar kebenaran. Hektometer, pemuda inilah mutiara di dasar laut itu, Hujin. Pemuda inilah ikan yang tidak terpengaruh asinnya air laut. Dia adalah pemuda mengagumkan yang pantas menjadi mantumu. Kau tak usah melihat gurunya karena si Ong adalah laut sementara Xiang Lei ikannya. Seng Nyonya terkejut, memelalakan mat celebar-lebar. Dan kau tadi bilang, kakek ini melanjutkan, berseri-seri. Laut bukanlah ikan, Hujin. Dan ikan bukanlah laut. Kenapa menganggap ikan seperti laut atau laut seperti ikannya? Bukankah si Ong adalah si Ong dan muridnya adalah muridnya? Xiang Lei bukan si Ong, Hujin. Dan si Ong bukan Xiang Lei. Pemuda itu adalah ikan yang bersih meskipun berusaha digulung dan dibungkus kejahatan. Sian Su berani menjamin? Kenapa tidak? Pemuda itu adalah mutiara yang langka dicari, Hujin. Dan puterimu akan mendapat kebahagiaan bersanding dengan pemuda ini. Xiang Lei adalah ikan yang tidak terpengaruh oleh asinnya air laut. Dia adalah pemuda yang tidak terpengaruh oleh kejahatan atau sepak terjanggurunya. Seng Nyonya tertegun. Tiba-tiba dia melihat suaminya tersenyum dan mengangguk-angguk. Itulah kenyataan yang dilihat tapi Nyonya ini masih ragu juga. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa buah tak jauh dari pohonnya. Dan karena si Ong adalah pohon sementara pemuda itu ibarat buahnya makanyonya ini menyergap. Sian Su, aku dapat melihat bahwa apa yang kau katakan itu benar. Bahwa selama ini pemuda itu memang bagai langit dan bumi dengan burunya. Tapi siapa tahu di kemudian hari kelak pemuda itu berubah? Siapa tahu semua gerak-geriknya selama ini hanya taktik untuk menjerat puteriku? Hektometer, maksudmu? Ada pepatah mengatakan buah tak jauh dari pohonnya, Sian Su. Bahwa tindak tanduk anak tak akan jauh dengan orang tuanya. Tapi Xiang Lei bukanlah anak pemuda itu. Hanya murid. Kau tak tepat membawa. Perumpamaan, hujin. Darah yang mengalir di tubuh Xiang Lei bukanlah darah si Ong. Pemuda itu pada dasarnya memiliki watak yang bersih, hati yang bersih. Tapi karena kebetulan saja dia ditemukan si Ong dan dipungut murid maka dia dekat dengan gurunya itu meskipun tak berarti dekat dengan tindak tanduk gurunya itu, kejahatannya. Hektometernyonya ini tersudut, tapi masih juga membantah. Aku masih mengkhawatirkan puteriku, Sian Su. Betapapun aku ragu karena Xiang Lei adalah murid si Ong, pembunuh ayahku. Hektometer, ini penyebabnya, biang penyakitnya, kakek itu menghela nafas. Kau dikotori nafsu dendamu, hujin. Kau tak jernih dan berpikiran terang. Kalau kau bersikeras menolak pemuda itu tentu saja aku tak dapat menghalangi. Hanya jawabanmu menjadi tak sehat. Kau terpengaruh oleh dendamu kepada si Ong. Aku, Seng Nyonya menangis. Aku benci karena si Ong membunuh ayahku, Sian Su dan kakek itu pun kini lepas. Aku marah dan memang amat mendendam sekali. Ini pembicaraan yang lain, kakek itu berkata sareh. Kau tadi membicarakan pemuda itu, hujin. Dan aku sudah menjawabnya. Kalau ingin tahu yang lain lagi maka kita harus menuju pada syair yang lain lagi. Sekarang, tentang pemuda itu, dapat ku katakan kepadamu bahwa Sian Lea adalah pemuda yang benar-benar baik luar dalam. Aku menjamin pemuda ini seperti aku melihat tak terpengaruhnya ikan oleh asinnya air laut. Pemuda itu pada dasarnya berbatin bersih. Wataknya mengagumkan. Kalau kau ingin membahagiakan puterimu dan tidak terlibat keakuanmu sendiri maka ini adalah langkah yang benar atau kau akan mendapat peristiwa tak menyenangkan dari puterimu sendiri. Suat Lian tertegun. Seng Nyonya teringat perlawanan Soat Eng ketika hendak dijauhkan dari Sian Lea. Putrinya itu bahkan siap bunuh diri kalau dia menghalangi. Ah, tentu saja dia tak menghendaki itu. Soat Eng adalah puteri satu-satunya yang dimiliki. Gadis itu adalah puteri tunggalnya karena anak-anaknya yang lain adalah laki-laki. Dan ngeri membayangkan perlawanan puterinya yang tentu tak kalah keras akhirnya Nyonya ini terisak dan memeluk suaminya. Aku dapat melihat kata-kata Sian Su. Aku percaya. Biarlah si ongku lupakan dan pemuda itu tak ku kait-kaitkan dengan Namanya. Bagus, dan ku beritahu sekalian, Hujin. Kelak pemuda itu akan menebus dosamu dalam sesuatu hal. Kau akan berhutang budi kepadanya. Baik-baiklah dan jangan bersikap keras. Aku tahu, Seng Nyonya mengusap air matanya. Dan terima kasih, Sian Su. Mudah-mudahan aku selalu ingat dan tak lupakan semua nasihat-nasihatmu ini. Dan tak ada pertanyaan lagi, bukan? Nanti dulu. Guan Beng tiba-tiba berseru. Nasihat atau janganmu terasa belum lengkap, Sian Su? Ada sesuatu yang kurasa kurang. Hektometer, apa itu? Tentang pengaruh. Apakah hal itu jelek dan memang merugikan manusia? Haha, kau harus dapat menjawabnya sendiri. Kau bukan anak-anak, Guan Si Chu. Kau adalah seorang laki-laki yang sudah cukup umur. Tentunya kau tahu bahwa pengaruh yang kemaksudkan di situ adalah pengaruh yang buruk. Manusia gampang sekali jatuh ke dalam pengaruh-pengaruh macam begini. Dan biasanya pengaruh model begitu selalu menjanjikan kesenangan di awal-mulanya. Lihat saja sekelompok judi umpamanya, atau candu, atau seks, atau apa saja yang mudah menggelincirkan manusia ke dalam tindakan-tindakan sesat. Bukankah pengaruh-pengaruh itu yang kumaksudkan? Untuk yang baik, yang benar, tentu saja manusia boleh terpengaruh. Tapi untuk yang baruk, jahat, HMMM, sebaiknya manusia menghindar dan bersikaplah seperti ikan di laut itu. Laut boleh asin tapi seng ikan tidak. Dunia boleh jahat tapi aku tetap menjaga kebersihan. Haha, bukankah jelas, Guan Sichu? Guan Beng mengangguk-angguk. Akhirnya laki-laki ini malah tersipu karena pertanyaannya seperti anak kecil, kurang dewasa. Bukankah dia harus tahu bahwa yang dimaksud kakek dewa itu adalah pengaruh yang buruk? Dan tadi kakek itu telah menyatakannya secara jelas. Laut diibaratkan dunia yang penuh garam kejahatan. Laut diibaratkan debu-debu duniawi yang mengotori manusia ini. Dan hanya manusia seperti ikan itulah yang tidak bakal terpengaruh oleh asinnya garam kejahatan. Ah! Dan ketika laki-laki ini mengangguk berulang-ulang dan kakek. Itu bangkit berdiri tiba-tiba Bu Beng Siansu berkata bahwa pembicaraan sudah cukup. Syahir ini telah kukupas. Dan intinya telah kalian ketahui. Kukira tak perlu kita bicara lagi dan dalam pertemuan berikut barangkali kita akan bicara yang lain lagi. Bukankah begitu, Kim Emo Weng? Pendekar rambut emas mengangguk. Dia tahu bahwa pembicaraan memang sudah selesai. Syahir itu telah dikupas. Maka ketika dia bangkit berdiri dan membungkuk di depan gurunya itu, kakek dewa yang tak mau secara resmi disebut guru maka Bu Beng Siansu berkelebat dan lenyap meninggalkan mereka. Kakek itu hanya tampak mengebutkan lengan dan tahu-tahu hilang, seperti iblis. Dan ketika Guan Beng dan yang lain-lain memberi hormat dan mengucap. Terima kasih maka suat lian terisak memeluk suaminya. Kau terlalu nyonya ini berbisik. Kalau tahu jawabannya kenapa tidak memberitahukannya kepadaku, suamiku? Aku malah takut mendengar kata-kata Siansu tadi. Kata-kata yang mana? Bahwa aku akan berhutang budi kepada siang li. Ah, gurunya mempunyai hutang jiwa malah muridnya memberi hutang budi. Apa-apaan ini? Sudahlah, kita harus menghadapi semuanya itu, istriku. Tak perlu membenci terlalu jauh. Siansu hanya memberitahu saja dan justru hal ini dapat membuat kita berjaga-jaga, waspada. Dan kau, bagaimana bisa tahu semua itu? Tentang apa? Syair itu. Dulu kau bilang belum tahu tapi sekarang ternyata dapat menjawab. Ah, jangan salah paham. Dulu ku katakan bahwa syair itu pasti berkaitan erat dengan siang li. Aku baru mengerti jawaban sepenuhnya setelah Guan Su Heng tadi bicara masalah pengaruh. Begitukah? Ya, dan ingat. Jelek-jelek Siansu adalah guruku, Nio Chu. Jadi segala gerak-gerik atau kata-katanya mudah ku tangkap. Itulah yang membuat aku lebih dulu mengerti daripada kalian. Hektometer, kalau begitu sudahlah. Mari kita pulang dan ketika sang nyonya berkelebat dan diikuti suaminya, yang bergerak dan menggandeng lengan istrinya itu maka Guan Beng dan Hao Kam termangu-mangu terngi yang segala kata-kata kakek dewa itu. Mereka membayangkan siang li, dan mereka kagum. Hektometer, pemuda itu memang seperti ikan di laut. Gurunya boleh jahat tapi justru pemuda ini tidak. Gurunya boleh kejam tapi pemuda itu justru lemah lembut dan berwatak mulia. Ah, mampukah orang-orang lain melakukan seperti apa yang dilakukan pemuda itu? Agaknya mustahil, atau kalaupun bisa, maka itu harus dilakukan dengan perjuangan yang berat dan tidak kenal lelah. Pengaruh, yang buruk, memang mudah sekali menggelincirkan dan menjebak manusia. Begitu mudahnya manusia dirobohkan dan hanyut dalam pengaruh buruk. Dan contohnya seabrek. Para penjudi, para pemabok, atau para penipu dan para-para lain yang tak perlu disebutkan satu per satu. Manusia begitu mudah dan gampangnya dipengaruhi pengaruh buruk. Dan kalau sudah begitu maka biasanya bukan kebahagiaan melainkan kesengsaraan yang akan dialami manusia. Debu-debu kotor itu, garam-garam kejahatan itu, bukankah selayaknya perlu ditamengi dan dijaga? Manusia bukan ikan, tapi manusia dapat berusaha seperti ikan. Dan itulah yang dimaksud siansu. Menjaga dan agar tetap selalu dalam jalan kebenaran. Padahal jalan kebenaran itu biasanya sempit. Lain dengan jalan ketidakbenaran yang biasanya lebar dan menganga di depan manusia, jalan yang sebenarnya siap mencaplok manusia seperti mulut buaya yang akan menelan mangsanya bulat-bulat. Guan Beng mengangguk-angguk. Laki-laki ini dapat melihat itu dan sebagai orang yang cukup berumur dia segera mengerti apa artinya itu. Sebuah nasihat untuk manusia agar tetap selalu di jalan kebenaran, meskipun jalan itu sempit. Tinggal sekarang manusianya, mampukah dia menjaga diri seperti ikan? Mampukah dia menanggul dan memagari diri sendiri dari debu-debu yang beterbangan ini? Ah, dosa dan kesalahan terlalu banyak dibuat manusia. Dan hanya orang-orang yang berbakat istimewa saja barangkali yang dapat seperti siangli. Tapi manusia harus mencoba, harus berusaha. Bukankah hidup adalah perjuangan? Bukankah hidup adalah pergulatan? Dan karena hidup adalah perjuangan atau pergulatan maka manusia harus mencoba untuk hidup dalam taraf yang lebih baik. Dan itu adalah menahan debu-debu kekotoran, menolak dan tidak membiarkannya merembes masuk. Karena sekali dicengkeram sesuatu pengaruh buruk maka manusia biasanya tak mudah lagi melepaskan diri. Guan Beng mengangguk-angguk. Hektometer, apa yang kau pikir, Su Heng? How come? Tiba-tiba bertanya. Itu, wajangan Sian Su tadi. Bukankah indah dan bagus sekali, Su T? Kita diminta seperti ikan, tak terpengaruh oleh garamnya kehidupan, yang buruk. Dan siangli menjadi contoh yang jelas dalam pembicaraan ini. Ah, bocah itu memang mengagumkan. Dari dulu aku sudah tahu bahwa anak itu memang pemuda baik-baik. Dan dia berbeda sekali dengan gurunya, memiliki kepribadian sendiri dan tidak terpengaruh sepak terjang gurunya. Ya, seperti ikan dalam air laut, tak terasa asin meskipun digelimangi garam. Dan kau tadi malah menambah garam. Haha, karena kurang asin, Su Heng. Ikan yang kumakan masih kurang nikmat dan sedap. Dan kita mendapat pelajaran yang berharga. Ah, Sian Su memang kakek dewa yang mengagumkan. Mudah-mudahan lain kali kita dapat bertemu lagi dan mendapatkan wajangannya. Mari, kita pulang, Su Heng. Aku ingin melihat pernikahan anak-anak kita. Hektometer, benar. Dan aku akan membeladan. Melindungi anak-anak itu kalau ibunya masih marah. Mari, kita berangkat, Su Heng. Kita lihat dan saksikan pernikahan anak-anak itu. Guan Beng mengangguk. Sutenya sudah bergerak dan tertawa meninggalkan pantai. Mereka tak peduli lagi pada sisa tulang-tulang ikan yang berserakan. Mereka telah mendapatkan makanan rohani yang jauh lebih nikmat daripada ikan-ikan itu. Dan ketika keduanya bergerak dan terbang ke utara maka Su Heng dan Su Te ini telah menyusul pendekar rambut emas dan istrinya yang telah pergi meninggalkan mereka. Suat Lian telah mendapatkan jaminan akan Siang Lee. Nyonya itu merestui pernikahan puterinya dengan murid Si Ong itu, meskipun diam-diam dia agak cemberut karena mantunya adalah murid seorang tokoh sesat. Dan ketika Siang Lee akhirnya mendapatkan So Ateng dan dua muda mudi itu memperoleh kebahagiaannya maka sebulan kemudian pemuda ini mendapat kepercayaan pendekar rambut emas untuk memiliki ilmu-ilmu KHA Ibal Sin Kang dan Jin Sian Eng, bahkan juga Lui Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang. Kau sekarang sudah menjadi keluargaku, suami So Ateng. Janggal rasanya kalau seorang kepala keluarga harus di bawah istrinya. Nah, mulai sekarang kau dapat menerima ilmu-ilmuku, Siang Lee. Agar kau setingkat dan tidak jauh dengan istrimu. Mulai hari ini kau akan mewarisi KHA Ibal Sin Kang dan Jin Sian Eng, juga Lui Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang yang kelak akan kau pelajari secara bertahap. Ah, terima kasih, gak kau, ayah mertua. Tapi, tapi aku tak berani. Siang Lee terkejut, segera menjatuhkan diri berlutut. Hektometer, berdirilah. Pendekar rambut emas menarik bangun. Kau mantuku, Siang Lee. Kawan aku. Kau bukan orang lain lagi dan tak perlu sungkan menerima ini. Aku tak ingin kau menjadi beban istrimu kalau kepandaian kalian terpaut jauh. Siang Lee gemetar. Tentu saja dia girang tapi juga berdebar tegang mendengar kata-kata itu. Dia akan mewarisi kepandaian pendekar rambut emas, hal yang tak pernah terbayangkan, meskipun dia sudah menjadi mantu. Dan ketika pendekar rambut emas menarik bangun tubuhnya dan menyuruh dia bersikap biasa maka Siang Lee tersipu-sipu menerima KHA Ibal Sin Kang dan Jin Sian Eng. Dua ilmu dasyat yang belum ada tandingan, apalagi kalau digabung dengan Lui Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang, kepandaian yang menjadi andalan keluarga pendekar rambut emas itu. Kau mampu melakukannya, bukan? Maaf, pemuda ini menjawab menggigil. Dia, dia guruku, Gakbo. Kalau kau minta agar aku menangkap dan membunuhnya maka lebih baik Gakbo membunuh aku sekarang saja. Aku tak sanggup. Hektometer, kau sekarang sudah menjadi menantu dan murid pendekar rambut emas, Siang Lee. Kau bukan murid Siong lagi. Tapi dialah yang membesarkan dan menyambung umurku. Tanpa dia tak mungkin aku ada, Gakbo. Tanpa dia tak mungkin aku masih hidup. Jadi bagaimana maumu? Aku tak sanggup. Kalau begitu bawa saja dia kemari kelak. Atau kau juga tak sanggup. Siang Lee menggigil. Tak disangkanya bahwa kegembiraan yang baru diperoleh tiba-tiba diikuti dengan persoalan baru, persoalan yang tidak menyenangkan. Tapi karena dia sudah terikat dan ibu mertuanya ini adalah istri gurunya pula, pendekar rambut emas. Maka Siang Lee berada di persimpangan jalan ketika mengangguk, lirih. Baiklah, pemuda itu pucat. Aku juga akan membayar hutang budimu, Gakbo. Aku tak berferjanji tapi aku akan mengusahakan. Suat Lian tersenyum mengejek. Dia sudah cukup puas dan berkelebat pergi. Nyonya ini sebenarnya mendongkol kenapa suaminya menurunkan semua ilmu-ilmu keluarga, padahal itu adalah ilmu-ilmu dasyat yang tak berboleh diturunkan pada sembarang orang. Tapi ketika si pemuda mengangguk dan pembicaraan itu tak ada yang mendengar maka si Nyonya cukup puas. Tapi hari-hari berikut Siang Lee justru lesu mempelajari KHI Balsin Kang dan lain-lainnya itu. Pemuda ini terpukul dan terguncang. Pendekar rambut emas sendiri heran dan tak mengerti kenapa tiba-tiba pemuda itu seperti tak bersemangat. Dan ketika semuanya itu ditambah keinginan Siang Lee untuk ke Sam Leong Tu, tinggal di sana, maka Seng pendekar tertegun tapi tak dapat menolak ketika Siang Lee berkata bahwa biarlah untuk selanjutnya Suat Eng yang mengajari. Eng Moi tentu dapat melanjutkan pelajaran Gak Hu. Biarlah kami tinggal di Sam Leong Tu dan hidup sendiri di sana. Kim Emo Ueng tak dapat menolak. Mereka adalah pengantin-pengantin baru yang sudah membangun rumah sendiri. Dipikirnya Siang Lee mungkin ingin berbulan madu berdua, rikuh di rumah mertua. Dan ketika pendekar itu menyetujui dan melepas mereka maka Siang Lee selanjutnya tinggal di Sam Leong Tu. Berbahagiakah pemuda ini? Seharusnya begitu. Hidup senangkah pemuda ini? Seharusnya begitu. Tapi karena tak ada yang tahu pembicaraan antara pemuda itu dengan ibu mertuanya maka sesungguhnya pemuda ini diam-diam hidup menderita. Masa pengantin baru dilewati dengan bingung. Soat Eng heran melihat sikap suaminya ini. Tapi karena Siang Lee tak pernah menceritakan hal itu dan menutupnya secara rahasia maka kelak ini baru diketahui Soat Eng beberapa tahun kemudian setelah sesuatu yang menggegerkan terjadi. Apakah itu? Mari kita lihat saja dalam lanjutan kisah ini. Raja Wali Merah Anda akan tahu dan bertemu lagi dengan pemuda itu, juga Bu Beng Siansu, kakek dewa yang siap memberikan wajangan-wajangannya itu. Salam hangat. Tamat.